Yang disalib inilah yang terkutuk Sekarang pertanyaan saya ke abang Yang di atas tiang kayu ini siapa? Yesus Yang terkutuk siapa? Yesus Bagus, sudah selesai Selesai kita Ya, ya oke Berarti ulangan 21 tadi Yesus yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Yesus adalah orang yang digantung terkutuk oleh Elohim Oh gak saya menerima Oh gak kalau saya ini ya Kalau saya oh gak menyembah manusia yang terkutuk Kita gak membenarkan bahwa Yesus terkutuk Maksudnya dikutuk oleh Elohim Itu salah berat dalam pengajaran kristinan Ini bang Kalau supaya abang nanti jangan ditertawain Karena konsep kami itu bukan begitu Yang bukan seperti yang abang maksud itu Ya itu konsep kristinan saya maklum Tapi kan saya gak masuk ke kristinan ini Saya masuk ke data dan ini Kalau di kristin wajar Saya ngaku Angkat tangan saya Karena di kristin orang gak pakai akal Angkat tangan saya memang Maksudnya supaya abang itu mengerti Yang dimaksud dengan menanggung kutuk dosa itu Bukan Yesus dikutuk secara langsung Seperti kilat menyambar orang Jadi yang digantung di tiang ini siapa rupanya Yesus Berarti dia langsung Dia langsung yang terkutuk Bukan orang lain Yesus yang dikutuk disitu Bukan kalian Dialah yang menanggung kutuk Bukan terkutuk Ini terkutuklah orang yang digantung Siapa yang digantung Anda yang digantung Atau Yesus Iya itu kan perkataan Paulus yang disampaikan Nah oke Jadi yang digantung siapa Satu Itu menjadi Apa namanya itu Supaya disampaikan secara tegas Bahwa Yesus lah yang menanggung kutuk dosa Yang manusia itu Sekarang pertanyaannya Jadi yang menanggung kutuk Dia atas tiang salib Dengan cara terkutuk Ini siapa Dengan cara terkutuk itu ya Yesus Bagus Sudah selesai Sudah selesai Ingat ya Kata cara Dengan 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 menanggung Kutuk dosa itu Itu kan Berarti Berarti Yesus ini Adalah manusia Yang dikutuk oleh Elohim Betul Bukan Bukan maksudnya Seperti itu Oke Mantapnya Kan harusnya Yang dikutuk oleh Tuhan Kalian Jangan cuma saya izin bertanya Yang dikutuk oleh Tuhan Kan harusnya kalian Harusnya orang Roma Yunani Penyembah Dewa Teos Kan gitu Tapi karena kalian Melimpahkan dosa-dosa Kutukan itu Kepada Yesus Maka sekarang Yang terkutuk adalah Yesus kan Jadi Yesus ini adalah manusia Terkutuk Ngapain di Tuhan kan Ya tapi Maksud kita berbeda Enggak Enggak sama dengan Apa yang Enggak sama lah Om namanya Kristen Anda Kristen Bedalah pasti Ya Maksudnya Kita harus mengakui Perbedaan itu Iya Orang Kristen ini Membuat data Dalil Akal-akalan Yesus terkutuk Karena dosa-dosa Kristen Kan gitu Betul Enggak Kalau akal-akalan itu Kecuali Ada Bagian-bagian 100% Yang kami Enggak akui Tetapi Memang Penjabarannya Mungkin Seperti Abang Jumah Bisa sampaikan Tapi maksudnya Kita itu Berbeda Itu Iya Maksudnya Yesus itu Mati untuk Dosa-dosa kalian Kan Iya betul Itu dia Bukan Berarti yang Harusnya terkutuk Itu kalian Tapi karena Yesus ini Yang mati Disalip Maka Yesus Yang menanggung Kutukan itu Betul Maka yang Terkutuk Di sini Yesus kan Bukan kalian lagi Roma 5 Nomor 8 Akan tetapi Elohim Menunjuk kasihnya Kepada kita Oleh karena Yesus telah mati Untuk kita Ketika kita Masih berdosa Satu 1 Korintus 15 Nomor 3 Sebab yang Sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa yang telah Kuterima sendiri Ialah bahwa Yesus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan Kitab yang suci Katanya Oke 2 3 Yesus telah mati Karena dosa-dosa kita Iya betul Yesus mati Dengan cara Terkutuk Karena dosa-dosa Kalian Jadi Yesus ini Hayatnya ya bang Jadi Yesus ini Adalah manusia Terkutuk Kenapa Anda Tuhan Kan manusia Terkutuk Bukan begitu Dixi Ini nih Dalamnya Saya sudah bacakan Sama saudara Roma 5 Nomor 8 Akan tetapi Elohim Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Sebentar Oleh karena Yesus telah mati Untuk kita Sebentar Sebentar 1 Korintus 15 Nomor 3 Anda buca Bukan 1 Korintus 15 1 Korintus 15 Banyak Dalil-dalilnya Itu Dosa kalian Ditanggung oleh Yesus Sabar ya bang Bang Ronald Sabar 15 Ayat 3 Nomor 3 Bukan ayat Nomor 3 Sebab Yang sangat penting Telah ku sampaikan Kepadamu Yaitu Apa yang telah ku terima Sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati Karena dosa Dosa kita Sesuai dengan Kita Ya Mati karena dosa Karena dosa Dosa manusia Berarti dia mati Secara Terkutuk Atau mulia Ini kita bicara Yang mati Dimana Maksudnya ini Mati di Ini mati Di Kota Kota Anu Medan Yang mati Di atas Di salib Inilah Enggak Maksudnya Ayat ini Enggak Menjelaskan Ini bang Siapa yang mati Ini Yang Yang nebus Dosa-dosa Kalian Siapa Yesus Mati secara Mulia Atau mati Secara Terkutuk Dor Maksudnya Saya juga Tidak Tahu Ini Penggiringan Pertanyaannya Lain Ini Apa Ini Yesus Mati Dimana Mati Dimana Di Tempat Tidur Di rumah Sakit Di Puskesmas Di Bar Di Hotel Di Kos-kosan Dulu Ayat Tidak Mengatakan Bahwa Begini Yang Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang Kuterima Sendiri Bahwa Yesus Mati Karena Dosa-dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Pertanyaannya Kemana Pertanyaannya Yang Mati Menanggung Dosa-dosa Kalian Ini Siapa Yang Jelas Yesus Mati Dengan Cara Mulia Atau Mati Dengan Cara Terkutung Itu Pertanyaannya Sudah Salah Juga Mati Dengan Cara Mulia Dan Kalau Menanyakan Saya Tanpa Dalil Mati Dengan Cara Mulia Atau Kalau Saya Langsung Mengatakan Bahwa Secara Luar Biasa Karena Dia Bangkit Pada Hari Ketiga Itu Itu Beda Itu Bukan Bicara Masalah Kebangkitan Ini Masalah Kematian Yesus Itu Tidak Berdasarkan Dalil Sekarang Saya Tanya Yesus Itu Mati Terkutuk Atau Mati Mulia Kita Yang Terkutuk Yang Mana Terkutuk Orang Yang Digantung Di Kayu Salib Ini Siapa Tadi Aku Meragukan Tadi Dari Awal Kita Buka Lagi Ayat Makanya Kupilang Apa Yang Ada Kuasai Di Kristen Hadapi Saya Jangan Nantang Saya Tanpa Ilmu Sekarang Nangis Nangis Makanya Dalil Galatia Tiga Nomor 13 Baca Galatia Tiga Nomor 13 Baca Kita Karena Aku Baru Pulang Ini Jadi Kita Baru Masuk Ilmu Bibel Ketika Ada Bibel Silahkan Oke Ayat Tiga Adakah Kamu Sebodok Itu Kamu Telah Mulai Dengan Roh Mau Kamu Sekarang Mengakhiri Mengakhirinya Di Jalan Daging Itu Berarti Tadi Aku Juga Kena Tipu Juga Tadi Aku Ada Jogging Jadi Aku Buka Alkitab Ini Oke Kita Mulai Dari Nol Lagi Berarti Kalau Gitu Kalau Anda Berasa Kena Tipu Oke Kita Mulai Dari Nol Kalau Begitu Oke Baik Ulangan 21 Nomor 22 Baca Oke Ulangan 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 21 Nomor 22 21 22 Bentar Jadi Baca Pengumpuran Orang Yang Dihukum Mati Ayat 22 Baca Sampai 23 Baca Oke Apabila Seseorang Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Ia Dihukum Mati Kemudian Kemudian Ke Ugant Ke Ugantungdia Pada Sebuah Tiang Pertanyaan saya Orang Yang Berbuat Dosa Sepadan Dengan Hukuman Mati Ini Siapa Yusus Itu Pertanyaannya Itu Salah Ini Kan Kita Bicara Tradisi Bang Yang Saya Tanya Jangan Persalahkan Ini Kan Dalilnya Apabila Seseorang Manusia Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Dia Dihukum Mati Ini Siapa Yesus Ini Kan Apabila Apabila Seseorang Manusia Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Dia Dihukum Mati Ini Siapa Yesus Ini Disampaikan Secara Garis Besar Kepada Umat Umat Israel Umat Israel Yang Melakukan Dosa Sepadan Dengan Hukuman Mati Betul Ya Betul Bisa Yesus Disini Duduk Apa Yang Bisa Disini Nggak Ngomong Bang Kita Buat Saya Tanya Saya Tanya Bisa Tidak Yesus Duduk Sebagai Seseorang Yang Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Bisa Nggak Yesus Duduk Disitu Bang Aku Mau Ngomongnya Harus Ada Data Bang Kalau Kita Ngomongnya Ini data Saudara Ini data Ulangan 21-22 Apabila Seseorang Manusia Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Dia Dihukum Mati Kemudian Kau Gantung Dia Pada Sebuah Tiang Pertanyaan Saya Apakah Yesus Bisa Duduk Disini Sebagai Orang Yang Melakukan Dosa Sepadan Hukuman Mati Bisa Nggak Bisa Nggak Yesus Disitu Duduk Disitu Sebagai Orang Yang Melakukan Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Bisa Nggak Yesus Duduk Disana Ya Yesus Yesus Kan Manusia Tidak Manusia Bukan Berdosa Berarti Yesus Tidak Bisa Duduk Disini Kan Apa Ini Bukan Masalah Duduk Atau Berdiri Bang Ini Bukan Maksud Masjid Parah Juga Ini Maksud Saya Yesus Bisa Enggak Dijadikan Tersangka Sebagai Seorang Yang Berbuat Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Dihukum Gantung Bisa Enggak Yesus Yang Kita Jadi Kalau Pertanyaannya Begitu Yesus Enggak Bisa Dijadikan Tersangka Karena Dia Bagus Tangan Dulu Karena Yesus Adalah Manusia Suci Tidak Bisa Dia Dihukum Mati Setara Dengan Hukuman Orang Yang Berdosa Pertanyaannya Kan Bisa Enggak Dia Bisa Menjadi Tersangka Enggak Bisa Enggak Yesus Itu Dia Kan Dalam Kemanusia Di Dunia Bukan Untuk Membuat Masalah Berarti Yesus Tidak Bisa Dihukum Sesuai Dengan Hukuman Mati Orang Yang Berbuat Dosa Betul Yesus Gak Bisa Ini Dan Itu Kita Bisa Itu Yesus Bisa Enggak Dihukum Mati Sepadan Dengan Hukuman Mati Orang Orang Yang Berdosa Bisa Enggak Jadi Kita Harus Mengerti Misi Bahwa Itu Kan Ada Bible Di Tangan Anda Mupun Tidak Ada Bible Sama Jangan Malah Tambah Bingung Kan Anda Tadi Sebelum Anda Pegang Bible Anda Jujur Menjadi Orang Waras Sekarang Begitu Pegang Bible Anda Mulai Sinting Enggak 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 Mulai Miring Ini Maaf Saya Waras Waras Dalam Artian Begini Kita Kan Menggunakan Akal Sehat Jadi Setiap Pertanyaan Itu Kan Harus Dimarengi Dengan Akal Sehat Bagus Sekali Bagus Oke Nah Sekarang Yesus Itu Orang Suci Atau Tidak Yesus Itu Sempurna Sempurna Yesus Ini Bisa Enggak Dihukum Dengan Hukuman Mati Yang Sepadan Dengan Dosa Orang Yang Berbuat Dosa Boleh Enggak Siapa Yang Berhak Menghukum Dia Pertanyaannya Berarti Enggak Boleh Kan Iya Maksudnya Siapa Yang Berhak Menghukum Dia Kalau Dia Punya Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Maka Yang Berhak Menghukum Dia Adalah Elohim Oke Bagus Sekali Tepuk Tangan Sekali Lagi Iya Mas Yesus Tidak Punya Dosa Maka Dia Tidak Pantas Dihukum Mati Betul Iya Itu Dok Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Data Nomor 23 Silahkan Anda Baca 23 Yang Mana Ayatnya Iya Nah Maka Janganlah Tapi Bang Harus Mengerti Dulu Bang Sudah Mengerti Atau Belum Mengertilah Disini Yesus Tidak Bisa Duduk Sebagai Orang Yang Dihukum Di Atas Tiang Karena Dosanya Sepadan Dengan Hukuman Mati Yesus Tak Bisa Anda Anda Pun Mengakui Tidak Bisa Karena Yesus Orang Baik Yesus Sempurna Dia Bukan Pendosa Nah Sekarang Baca Nomor 23 Yang Menghukum Itu Bukan Manusia Yang Menghukum Tuhan Yang Menghukum Dia Merelahkan Dirinya Menanggih Itu Jangan Bawa Dulu Kita Masuk Dulu Kita Masuk Dulu Di Ayatnya Maka Jangan Janganlah Janganlah Mayatnya Dibiarkan Semalam Malaman Pada Yang Itu Tetapi Haruslah Engkau Menguburkan Dia Pada Hari Itu Juga Sebab Seorang Yang Digantung Ingat Bahwa Sebab Seorang Yang Digantung Terkutuk Oleh Allah Nah Janganlah Engkau Menajiskan Tanah Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Menjadi Milik Pusakamu Nah Itu Siapa Itu Sebentar Itu Siapa Janganlah Engkau Menajiskan Tanah Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Menjadi Milik Pusakamu Itu 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 Apa Namanya Itu Hukum 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 Moral Ini Diberikan Kepada Orang Pada Jaman Itu Nah Sekarang Yang Digantung Terkutuk Oleh Allah Di atas Tiang Salib Ini Siapa Perhatikan Bahwa Dia Menanggung Kutuk Dosa Bukan Dikutuk Jangan Anda Jangan Anda Gabungkan Dengan Dalil Kristen Jangan Ini Kitabnya Yahudi Dulu Yang Kita Bahas Kita Bahas Alkitab Orang Kristen Bukan Kitab Ini Yang Saya Bahas Ulangan Kitab Yahudi Bukan Kitab Kristen Ini Gimana Si Bang Jumah Ini Memisah Misalkan Kitab Kita Saya Minta Bahas Kitab Di Dalam Perjanjian Lama Kitab Yahudi Yang Kitab Perjanjian Lama Kitab Siapa Halo Itu Keliruannya Abang Itu Yang Memahami Katanya Tapi Waras Kitab Ini Punya 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 Saya Tanya Lagi Saya Tanya Lagi Abang Kitab Ulangan Ini Kitab Orang Yahudi Atau Kitab Romawi Ini Kan Kitab Musa Kitab Taurat Tahu Saya Makanya Ini Kitab Orang Yahudi Atau Kitab Romawi Oh Abang Tidak Bisa Membuat Pertanyaan Itu Itu Salah Kenapa Salah Makanya Itu Setiap Pertanyaan Yang Abang Ajukan Ini Tidak Punya Dalil Yang Mantap Ada Dalilnya Ulangan 33 Nomor 4 Hukum Musa Yang datang Pada Musa Adalah Milik Kepunyaan Bani Yaakob Sebentar Bang Jangan Langsung Itu Kita Baca Harus Punya Dalil Bang Dalil Kupacangkan Harus Punya Dalil Pula Anda Yang Ajarin Saya Lagi Ulangan 33 Nomor 4 Baca 33 Nomor 4 Yes Disitu Ada Kata Morasoh Milik Kepunyaan Atau Warisan Kepunyaan Atau Hak Kepunyaan Siapa Siapa Musa Telah Memerintahkan Hukum Taurat Kepada Kita Suatu Milik Bagi Jemaah Yaakob Menjadi Jemaah Yaakob Apa Romawi Itu Menerasikan Itu Gak Sesuai Dengan Ayat Romawi Romawi Ngerti Romawi Ngerti Bapak Ngerti Romawi Romawi Adalah Orang Pertama Diluar Bani Yaakob Yang Mengambil Kitabnya Bani Yaakob Sekarang Saya Tanya Ulangan Tadi Ulangan Tadi Itu Kitabnya Bani Ini dalil Sudah Dibaca Ini Milik Kepunyaan Siapa Ini kan Dalilnya Kayak Gini Bang Musa Telah Memerintahkan Hukum Taurat Kepada Kita Suatu Milik Bagi Jemaah Yaakob Tau Tau Nggak Keturunan Yaakob Ini Saya Lagi Yang Gita Allah Saya Tanya Romawi Itu Keturunan Yaakob Atau Bukan Keturunan Abraham Isak Dan Yaakob Itu Itu Romawi Amah Aduh Bukan Romawi Sekarang Sekarang Begini Kalau Bukan Romawi Pertanyaan Abang Pertanyaan Saya Kristen Pertama Yang Memegang Kitabnya Orang Yahudi Kitab Ulangan Ini Itu Siapa Romawi Kan Itu Enggak Hanya Romawi Bang Lalu Siapa Kekristianan Itu Lahir Lahir Mulai Nakal Nakal Tadi Mulai Itu Berbagai Macam Tempat Mulai Mulai Ngaco Mulai Ngaco Baca Lagi Masmur 447 Boleh Masmur Berapa Masmur 47 Boleh 147 Boleh 147 Sebentar Baca Di data 19 Sampai Data 20 Baca 19 Ia Memberitakan Firmannya Kepada Yaakob Ketetapannya Dan Hukum Hukum Kepada Israel Nah Ia Tidak Berbuat Demikian Kepada Segala Bangsa Si Mau Tidak Masmur Kudatan Besok Apa Yang Mau Ditanyakan Disini Bang Dia Tidak Berbuat Demikian Kepada Segala Bangsa Apakah Tuhan Berbuat Kepada Bangsa Romawi Kita Perhatikan Jangan Hanya Ambil Satu Ayat Ini Bang Kita Baca Parah Parah Oke Kita Ambil Lagi Yeremia 31 Nomor 31 Sampai 33 Baca Yeremia Berapa 31 Nomor 31 Sampai Nomor 33 Baca Yeremia Berapa Yeremia 31 Nah Barusan Ini Orang Islam Mengajari Bible Kepada Orang Kristen Bagus Yeremia 31 Ini Kan Aku Mau Buka Supaya Bang Bang Jangan Ngibul Saya Ini Saya Ngibulin Apa Anda Yang Ngibul Udah Dipilang Ulangan 33 Nomor 4 Hanya Untuk Bani Ya Kepa 33 31 Paman 31 Ayat Berapa 31 Sampai 33 33 33 Ayat 33 Sebentar Ini soalnya Ayat-ayat ini Semua yang ditunjukkan Bang Jumah Ini gak sesuai Apa yang mau ditanyakan Eh Anda buktikan aja Anda buktikan Nanti setelah ini Anda buktikan Ada ayat Di dalam Perjanjian lama Bahwa hukum Taurat itu Untuk Romawi 31 Sampai 33 Paman Sesungguhnya Akan Tentang Waktunya Demikian Firman Tuhan Aku Akan Perjanjian Baru Dengan Kamu Israel Dan Kaum Yehuda Ada Gak Romawi Bukan Seperti Perjanjian Dengan Menek Mujang Mereka Pada Waktu Aku Apa Hubungannya Dengan Romawi Tuhan Melakukan Perjanjian Baru Dengan Israel Dan Yehuda Ada Gak Perjanjian Dengan Romawi Loh Ini pertanyaan Apa ini Masuk Ini Tidak Nyampung Dengan Loh 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 Ini kan bicara Tentang Perjanjian Bang Iya Ada Tuhan Melakukan Perjanjian Dengan Romawi Katolik Ada Nggak Nggak Ada Kalau Nggak Nggak Ada Bagus Anda Paham Terus Kenapa Anda Mengatakan Tadi Ulangan Itu Kitab Anda Loh Loh Hubungan Yang Bang Jumah Aduh Bang Jumah Ini Gimana Ini Belajar Alkitab Belajar Ini Sampai Lupa Lupa Udah Nggak Tahu Dari Mana Kemana Aduh Gimana Bang Jumah Ini Senior Tapi Kok Ini Naur Sekali Ini Ulangan 21 Ini Kitabnya Anda Atau Kitabnya Yahudi Ini Ayatnya Apa Kertanyaannya Apa Ini Gimana Kertanyaan Kalau Anda Hanya Sekedar Menanyakan Bahwa Kitab Ulangan Itu Kitab Nya Kita Atau Tidak Ya Kita Karena Yang Tadi Kitab Ulangan Kitab Ulangan Ini Untuk Kristen Romawi Atau Untuk Yahudi Bani Yaakob Jawab Untuk Kita Kristen Untuk Kita Pencuri Kita Untuk Keturunan Abraham Isaac Mana Dalilnya Yang Barusan Kita Baca Mana Mana Tunjukkan Yeremia Mana Yeremia Mana Disitu Keturunan Mana Keturunan Mana Keturunan Abraham Eh Mana Dalilnya Keturunan Abraham Isaac Dan Yaakob Mana Bang Jumah Senior Padahal Nggak Juga Saya Minta Dalilnya Mana Keturunan Isaac Dan Yaakob Mana Tertulis Barusan Kita Baca Tadi Keturunan Yaakob Itu Apa Keturunan Isaac Abraham Dan Yaakob Kita Berawal Dari Sana Oke Sekarang Kalau Anda Mengatakan Kita Berasal Dari Sana Kita Siapa Kita Siapa Siapa Keturunan Yaakob Yang Mengajarkan Makan Babi Itu Adalah Satu Alah Yang Kita Sembah Adalah Yotif Fafi Alah Yang Hidup Saya Baca Ya Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikian Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Romawi Dan Yunani Eh Salah Kaum Yahudi Israel Dan Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Iya Dimana Nomor 32 Nya Dari Tadi Makanya Aku Buka Alkitab Tidak Sama Dengan Apa Yang Bang Narasikan Aduh Parah Ini Parah Ini Capek Ini Hubung Hadapi Orang Yang Geping Gini Aduh Parah Aduh Parah Diam Dulu Diam Dulu Jangan Nantang Saya Kok Ada Ilmu Ini Jadinya Saya Yang Capek Ngerti Enggak Anda Nantang Saya Nantang Saya Diskusi Ilmu Anda Kayak Gini Bukan Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Dengan Nenek Moyang Mereka Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Bukan Perjanjian Ku Telah Mereka Ingkari Itu Sudah Diputuskan Itu Yaakub Sudah Diputuskan Itu Ayatnya Dimana Baru 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 31 Nomor 33 Sampai Nomor 3 031 Sampai 3 Ayat Mereka Menungkar Janjiku Nomor 32 23 22 Sikati Allah Mas Ya Allah Sebentar Santai Aja 32 Baca 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 32 Nah Dimana Yaremiah Alam Mas Ini Dinda Hestini Lain kali Kalau Dia Ajak Saya Disini Di Tadi Saya Lagi Diskusi Di Sebeda Kesehatannya Ada Yang Berkelas Dihadapkan Dua Napa Ini Nah 31 Nomor 31 Sampai 33 Oke Sebentar Waktu saya 5 menit lagi Saya mau Maghrib Sebentar 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 Saya baca lagi Bang Jumat Tadi kan Narasinya Bang Jumat Bawa Menyatakan Bahwa Umatku Mengingkari Janjiku Nah Sekarang saya baca Ayatnya Sesungguhnya Akan datang Waktunya Demikian Firman Tuhan Aku akan Mengadakan Perjanjian baru Dengan kamu Israel Dan kaum Yehuda Dimana Narasinya Itu salah Bang Jumat Tiga-duanya Tante Baca Ayat berapa Tiga-dua Bukan seperti Perjanjian Yang telah Berdapat Dengan Mereka Pada waktu Aku Memegang Tangan mereka Untuk membawa Mereka Keluar dari Tanah Mesir Tanah Mesir Perjanjian Ku ini Telah Mereka Ingkari Meskipun Aku menjadi Tuhan Yang berkuasa Atas mereka Demikian Firman Tuhan Apa yang Maksudnya Yang Yang diingkar Itu Maksudnya Itu Apa yang Abang Jumat Mau sampaikan Baca nomor Tiga-tiganya Tetapi Beginilah Perjanjian Yang kuadakan Dengan kaum Israel Sesudah Waktu itu Demikianlah Firman Tuhan Aku akan Menaruh Tauratku Dalam Batin mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Maka Aku akan Menjadi Alam mereka Dan mereka Akan Menjadi Taurat ini Dimasukkan Kedalam hati Bani Israel Ada gak Dimasukkan Dalam batin Orang Roma Ada gak Apa Hubungannya Dengan Orang Romawi Abang Ini Kita Aduh Oke Saya tanya Sama Sudara Agama Kristen Yang paling Pertama Memegang Kitabnya Orang Yahudi Itu Sekte Apa Kenapa Orang Kristen Yang pertama Kali Memegang Kitabnya Orang Yahudi Kitab ulangan Ini Sekte Apa Enggak Ada Septe Apa Eh Pantai Mijia Mana Tua Mana Lebih Dulu Sekte Katolik Atau Sekte Protestan Kita Enggak Ada Sekte Sekte Kita Itu Ada Laki Yaudah Kalau gitu Kuganti Mana Lebih Dulu Sekte Roma Katolik Atau Sekte Protestan Mana Lebih Dulu Kita Bukan Masalah Masalah Mana Yang Dahulu Dan Mana Yang Tidak Dahulu Ini Bicara Tentang Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Saya Tidak Tidak Berbicara Tentang Ini Berbicara Mengenai Kitab Ulangan Yang Anda Klaim Sebagai Kitab Sudara Ala Isha Abraham Dan Ya Kok Ya Itu Kalau Kita Bicara Yang Duluan Sudah 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 Abangnya Lanjut Saya Kalah Ampun Saya Ampun Saya Bang Jumah Ini Saya Closing Stepping Stepping Dulu Silahkan Closing Stepping Silahkan Bang Jumah Ini Memang Aku Kira Selama Ini Dia Adalah Apologi Yang Ternyata Dimili Di Pagi Bang Jumah Ini Ternyata Yang Aku Kira Sama Aku Aja Ya Udah Kayak Gini Apalagi Sama Sama Bunda Lina Sama Si Agata Sama Elim Elim Miron Saya Yang Sebagai Jemaat Bang Ini Kuat Kuat Nyi Tunggu Jadi Bang Jemaat Kuat Nyi Bapak 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 Bang Jumah Tadi Buka Bapak Segala Hukum Torah Itu Kapan Hukum Torah Ini Diperuntukkan Kepada Bani Batak Kapan Adakah Tertulis Di Iremia Tadi Di Mas Burtani Adakah Tertulis Tunggu Bapak 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 Buat Dalil Gak Betul Bapak Bapak Balin Lain Pertanyaannya Gimana Itu Kita Bicara Harus Pada Konteks Sehingga Kita Tidak Berasumsi Kemana Mana Jadi Pendebat Gantian Saya Closing Juga Oke Jadi Teman-teman Sekalian Gantian Saya Mau Soal Ini Nanti Jangan Closing Masih Punya Guru-guru Saya Disini Paling Minim Nanti Lawan Guru Saya Saya Closing Dulu Teman-teman Tadi Diulangan Satu 21 Kita Mulai Disitu Diterangkan Apabila Seorang Berbuat Dosa Yang Sepada Dengan Hukuman Mati Lalu Dia Dikom Mati Kemudian Digantung Pada Satu Tiang Ternyata Bukan Yesus Yesus Tidak Sepadan Dosanya Dengan Hukuman Mati Yesus Tidak Punya Dosa Kata Dia Kan Gitu Makan Janganlah Mayatnya Dibiarkan Semalam Malam Ini Sudah Pasti Bukan Mayatnya Yesus Karena Bukan Yesus Yang Memiliki Dosa Sepadan Hukuman Mati Itu Betul Kan Benar Kan Bukan Mayatnya Yesus Jadi Kesalahan Fatal Ketika Kita Berbicara Mengenai Data Yang Ada Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Dalam Kitabnya Orang Kristen Yohanes 1931 Karena Itu Pada Hari Persiapan Supaya Pada Hari Mayat Mayat Itu Tidak Digantung Pada Kayu Salib Sebab Sahabat Itu Adalah Hari Yang Besar Maka Datalah Orang Yahudi Kepada Pilatus Meminta Kepadanya Supaya Kaki Orang Orang Dipatahkan Dan Mayat Mayat Diturunkan Berarti Disini Tidak Ada Mayat Yesus Kenapa Karena Yesus Bukan Orang Yang Berdosa Yesus Bukan Orang Yang Berbuat Dosa Sepadang Hukuman Mati Yesus Bukan Orang Yang Dikutuk Oleh Tuhan Karena Itu Kemudian Yang Ada Dalam Galatia 3 Nomor 13 Bukan Yesus Kesimpulan Saya Yang Disembah Kristen Itu Bukan Yesus Tetapi Manusia Terkutuk Pemakan Suat Bernama Yudas Iskariot 2000 Tahun Namanya Kristen Menyembah Yudas Iskariot Demikian Sementara Saya Pamit Ibadah Dulu Menyembah Tuhannya Yesus Subhanak Allahumma Bihamdi Ashab Allah Ilai Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Sudah 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 Dalil Firman Tuhan Yang Dikeluarkan Dibuat Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Dibuat Itu Sesuai Berarti Kalian Mengakuin Berarti Kalian Mengakuin Yang Berbentung Itu Adalah Yesus Ya Susah Susah Aku Kira Seperti Apa Poinnya Kalian Disini Mengakui Tidak Yang Mati Tergantung Di Tiang Salib Itu Adalah Yesus Kita Mengakui Bahwa Yesus Ini Pernah Melakukan Dosa Yang Sepadan Hukuman 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 Berarti Kalian Meyakini Yesus Ini Pernah Berdosa Hukuman 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 Harus Punya Dalil Yang Hukuman 21 Hukuman Hukuman Bapak Ini Yang Mati Yang Salib Itu Adalah Yesus Berarti Dosa Yesus Hukuman Hukuman Benar Begitu Bagus Saya Membela Dengan Siapa Ia Betul Yakini Dulu Jadi Nanti Kita Petemu Lagi Kalau Bang Juma Udah Memperbaiki saya ulang lagi yang mati di tangan salib itu adalah Yesus betul tidak betul kan berarti Yesus pernah melakukan dosa yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati iya karena di Lukas 24 nomor 44 nubuatan terhadap Yesus ramalan terhadap Yesus apa yang terjadi daripada peristiwa dia mau dibunuh itu harus tergenapi ya di mana tergenapinya Pak di kitabnya para Nabi di kitab Masmur dan itu di Torah Lukas 24 nomor 44 ya harus tergenapi tentang nubuatan aku di kitabnya Torah di kitab Masmur dan kitabnya para Nabi nah ingat bahwa kematian Yesus itu adalah Yesus menyerahkan dirinya benar itu benar itu Bang benar itu pas yang dibacakan ya oke berarti yang mati di tangan salib itu adalah Yesus oke kan nah menurut ulangan 21 kata Elohim ya kan Pak yang mati tergantung di tangan salib itu secara terkutu adalah orang yang melakukan dosa yang hukumannya sama dengan orang siapa yang melakukan dosa kau ngomong-ngomong sekali berarti kalau Yesus tidak melakukan dosa berarti kok kan Yesus ini ngomong asal-asal Yesus korbannya begini sesuai data sesuai data iya inilah 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 perkenaan yang keliru yang mau diajukan ini itu itu yang salah itu Bapak yakin gak Yesus tidak berdosa salah-salah paham Yesus tidak berdosa kita udah dari awal itu Bapak yakin Yesus orang benar Bapak yakini Yesus orang benar Bapak yakini Yesus orang benar Cinta solawak biasa jelas Tanya saya atau tanya siapa Saya udah jalan dari tadi Disini ada gak orang yang beragama Buddha di lasak Ada gak beragama Buddha disini Ada gak yang mengiman Yesus Apakah agama Buddha mengiman Yesus bagi Tuhan ya Saya tanya dulu Apa? Bisa sama Kristen lah Siapa lagi Iya saya begini Anda yakin Yesus itu adalah orang benar Mata pertanyaan saya Loh itu pertanyaan bodoh yang ditanyakan lagi ke kita Iya dijawab aja Pak Kalau kita menganggap berdosa Ngapain kita percaya Oke Berarti Yesus orang benar Tuhan tidak menghendaki orang yang benar ini Ya Tidak menghendaki orang yang benar ini Dalam kesukaran Orang fasik yang menggantikannya Betul? Ngomong apa sih? Ngomong apa? Orang benar diselamatkan dari kesukaran Orang fasik yang menggantikannya Betul Pak? Iya Apa korelasinya orang berdosa Korelasinya Yesus kan orang benar Tidak mungkin dia dihukum mati Betul? Begini itu Pak Ya ada orang yang tertutup mata hatinya Tapi penyalipan Tuhan Yesus itu Ada orang yang terbuka mata hatinya Nah saya jelaskan Itu kepada masa orang Israel Hukuman mati itu yang ditiang salbi Itu udah duluan ada Penggantungan itu hanya untuk orang-orang yang berdosa Nah Yang bisa menuduh Anggap aja lah yang dituduh Yesus ini Bahwasannya dia Perlakunya itu Menyesat Makanya ikut jadi salib Berarti kalau Yesus di salib Sesuai datang di ulangan 21 Dosanya sepadan dengan hukuman mati Berarti Yesus berdosa Kalau itu Anda Kalau itu Anda Paksakan Yesus itu harus mati di tiang salib Dengar ya Dengar ya Belum lagi sejelas Belum lagi Biasanya kalau orang mati disana Digantung di kayu salib Nggak ada diturunkan lagi Nah disitulah terbuka mata rohani orang Bahwasannya Kata Elfim bang Dibaca dulu bang datanya bang Ulangan 21 Harus diturunkan Harus diturunkan dari tiang tersebut Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam Selama-lamanya Nah Yesus yang diturunkan dari tiang salib Yang bukan Yang bisa kau mimani Itu udah berdosa Bertambah berdosa nanti itu Makanya nggak pernah Makanya orang-orang yang pernah tahu itu Nggak bisa menerima Yesus itu siapa Yang dituduhkan Jadi memang itu jalannya Itu jalannya Semua orang pada saat itu Banyak sekali unsur dosa waris Nggak ada bang Anda baca Yohanes 11 Di data nomor 45 sampai 57 Disitu tidak ada unsur-unsur dosa waris Atas kematian Yesus bang Nggak ada Disitu Anda melakukan makar Melakukan kesaksian palsu Matius 26 nomor 59 Mereka melakukan kesaksian palsu Agar Yesus dibunuh Nah Di Yohanes 11 Dasarnya Yesus dibunuh ini Karena apa? Karena dia sudah banyak melakukan mujizat Sehingga banyak yang menentang Tentara Roma Sehingga Tentara Roma Hendak merebut atau merampas Tanah Yerusalem Lalu Imam kepala Imam besar Kayafas Dan mahkamah agama Hendak menangkap Yesus Dan membunuhnya Ya Nggak ada unsur dosa waris bang Karena mau dirampaslah Tanah mereka Tanah kelahiran mereka Tanah suci mereka Yerusalem Oleh tentara Roma Maka Yesus Mau ditangkap Lebih baik Mati Yesus ini Dibanding Daripada tanah kita Direbut oleh tentara Roma Itu bang Nggak ada dosa waris Maka Kayafas Menembuat pada saat itu Di Yohanes 11 Data nomor 53 54 Aku akan membunuh Yesus Yesus harus mati pada saat itu Kata Kayafas Itu bukan saya yang ngomong Pak Data Bapak yang bilang Di Bible Yohanes 11 Silahkan Anda baca Di data nomor 45 Sampai 57 Bukan saya yang bilang Pak Data Anda Nggak ada unsur dosa waris disitu Pak Nggak ada penembusan dosa Yesus disitu Nggak ada Kematian Yesus Mutlak Karena Ada persongkokolan Antara Imam Kepala Makam Agama Dan tentara Romawi Nah Lalu Bertindaklah Yang dikatakan Di Yohanes Anlam 70 Ya Yesus mengenal murid-muridnya Tapi di antara Kedua belas muridnya Ada satu iblis Siapakah dia? Judas Judas menerima suap Oke Menurut Amsal 27 Nomor 23 Yang menerima suap Itu adalah Orang Fasik Ya Di Amsal 11 Nomor 8 Orang benar Diselamatkan dari kesukaran Orang Fasik Yang menggantikannya Apakah Anda meyakini Yesus Fasik? Apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus berkhianat? Sehingga dia harus Dia harus dihukum mati? Kira-kira ini Kendak Tuhan Tidak menginginkan Orang yang benar itu Untuk disalahkan Ya Dan orang salah Tidak mungkin Allah benarkan Ya kira-kira ini Ya Kalau dikumpulkan Seluruh pasukan Tentara militer Seluruh dunia Untuk menghancurkan Firman Tuhan Sanggup gak Kalian melawan Melawan Tuhan? Sanggup gak? Dikumpulkan 2 triliun manusia Untuk menghancurkan Firman Tuhan Sanggup gak manusia? Kendak Tuhan Di Amsal Di Amsal Ah sorry Di Sorry ya Sebentar Sebentar Di keluaran 23 nomor 7 Haruslah Kau jauhkan dirimu Dari pada Dari perkara dusta Orang yang tidak bersalah Dan orang yang benar Tidak boleh kau bunuh Orang yang tidak bersalah Dan orang yang benar Tidak boleh kau bunuh Sebab Aku tidak akan membenarkan Orang yang bersalah Apakah Yesus bersalah atau tidak? Anda tadi menyatakan Yesus orang benar Yohanes 14 nomor 6 Akulah jalan kebenaran dan hidup Yesus mengaku dirinya benar Tidak mungkin Tuhan Membiarkan Anak yang benar ini Orang yang suci ini Manusia yang soleh ini Mati terkutuk di tiang salib Kehendak Bapak Tidak menginginkan Orang yang mati Di tiang salib itu Terkutuk Nah Ini bertentangan dengan Galatia 3 nomor 13 Timasmur 37 nomor 28 Jelas disitu Allah Elohim Mencintai Hukum Hukumnya Tapi di Galatia 3 13 Paulus menyatakan Hukum Torah terkutuk Bertentangan Lalu Tuhan Melindungi orang yang benar Melindungi orang yang soleh Melindungi orang yang suci Selama-lamanya Serta sampai keturunannya Tapi Lalu Tuhan akan Tidak akan meninggalkan Orang-orang tersebut Ya Tuhan tidak meninggalkan Orang-orang tersebut Tetapi Apa kata Yesus Di tang salib Eli Eli Lama sabah dani Tuhan-tuanku Kenapa kau meninggalkanku Berarti Kugur Apa ya Kugur ya Kugur Kugur Kedak Tuhan Tidak agin meninggalkan Orang-orang yang dicintai Orang-orang yang dikasihi Orang-orang yang benar Tapi di tang salib Eli Elisa maktani Lama-lamas Lama sabah dani Siapakah dia sebenarnya Yesus Atau Judas Tuhan Yesus Apakah Judas orang benar Apakah Judas orang Orang baik Apakah Judas orang suci Sehingga Tuhan tidak Sehingga Tuhan meninggalkannya Ayo jawab Apa perjawab Apa pertanyaanmu Kayak macam yang khut Makanya Ya saya tanya Judas Antara Judas yang Dan Yesus Siapakah yang Orang benar Ya Yesus Keduanya Yesus orang benar Betul Ya Di data yang saya bawakan tadi Di keluaran 23 nomor 7 Haruslah Kau jauhkan dirimu Dari perkara dusta Ya Disini anda Jangan bicara Perkara dusta Orang yang tidak Bersalah Yesus Dan orang yang benar Yesus Tidak boleh kau bunuh Yesus tidak boleh kau bunuh Sebab Aku tidak membiarkan Orang yang bersalah Siapakah orang yang bersalah Yesus atau Judas Ini harus digenapi Di Lukas 24 nomor 44 Harus digenapi ini Harus digenapi Kata Yesus Harus Nah masalahnya apa Ya masalahnya Kalian salah iman Masalahnya kalian Sudah 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 terbelenggu Dengan kejadian 12 nomor 3 Kalian sudah dikutuk Tuhannya Abraham Karena kalian sudah Mengutuk Abraham Ini dasarnya Kalian menjadi Kristen Dari mana kami Mengutuk Abraham Oke Aku Elohim Akan memberkati Orang-orang yang Memberkatimu Abraham Dan aku akan Mengutuk Orang-orang yang Mengutuk engkau Abraham Dari kedua Orang-orang ini Dari kedua golongan Dari kedua kaum ini Siapakah yang Memberkati Dan siapakah yang Mengutuk Abraham Silahkan jawab dulu Itu pertama kali Kalau bisa anda jawab Anda hebat Tuduhkan kepada kami Muslim Silahkan Tuduhkan kepada kami Muslim yang Yang mengutuk Abraham Silahkan Siapa yang mengutuk Elohim Mengatakan Berfirman kepada Abraham Aku akan Memberkati Orang-orang Berarti lebih dari satu Orang-orang Ya Yang memberkati engkau Dan Aku akan Mengutuk Orang-orang Yang mengutuk Engkau Abraham Iya Di kecerdasan 26 Nomor 3 Dan 4 Tuhan memberkati Abraham Dan seluruh Keturunannya Ya Keturunan Abraham Ingat Sampai ke Nabiullah Muhammad S.A.W. Dari garis Nabi Ismail A.W. Nah pertanyaan saya Tadi tolong dijawab Siapakah yang Memberkati Abraham Dan siapakah yang Mengutuk Abraham Silahkan Tuduhkan itu kepada kami Kalau kami yang Mengutuk Abraham Silahkan Jadi siapakah yang Percaya bagi Yesus Berarti tidak Dia mengutuk Abraham Orang-orang yang Tidak percaya Sama Yesus Dia selam Bagaimana Bagaimana Anda Bisa percaya Kepada Yesus Menjadi Tuhan Sementara Yesus Datang ke dunia Dia ini Dengan susah Payah dirinya Untuk dikenal Menjadi utusan Bukan menjadi Tuhan Anda hilangkan dulu Di masa itu Tidak ada Kristen Bang Abang jangan Ngadi-ngadi Islam juga belum ada Di kala itu Yang ada Bani Israel Orang Yahudi Bani Orang-orang Farisi Tentara Roma Yang ada di situ Bang Kristen belum ada Bang Belum ada Jujur kita Bang disini Harus jujur Jujur Menurut Yohanan 17 nomor 3 Bahwasannya Mengenal Yesus Ini utusan Lagi Udah Karena ada Isra Justru Makan Yang ada Lagi Ini Jawab Pertanyaan Saya Di kejadian 12 nomor Yang memberkati Abraham itu Golongan siapa Yang mengutuk Abraham itu Golongan siapa Jawab Bang Yang kita Tahu Zaman sekarang Yang tahu Kepada ajaran Tuhan Yesus Berarti tidak berani Dia mengkutuk Firman Tuhan Tidak berani Dia mengkutuk Umat Israel Atau Bani Israel Anak Cucu Abraham Kenapa Kenapa Anda tidak Menerima Islam Kenapa Anda tidak Menerima Islam Untuk Apa Anda tidak Menerima Rasulullah Sebagai Nabi Terakhir Mana Lebih Besar Muhammad Atau Yesus Tanya Dulu Nah Dari Sini Anda Sudah Jelas Ingat Saya Bila Tadi Bahwasannya Nabi Muhammad Ini Adalah Keturunannya Abraham Dari Ismail Dan Itu Adalah Anak Kandung Dari Abraham Itu Sendiri Kenapa Tidak Mengimani Karena Kalian Sudah Masih Manjir Stand Karena Kalian Sudah Dikutuk Itu Resikonya Tinggi Kena Permamen Itu Jauh Dari Anak Kecil Dari Tadi Kudengar Kumpu Juga Rungkat Pertanyaan Pertanyaan Melalui Sesu Dengan Melalui Anak Iya Masih Jauh Jauh Berapi Api Kali Tapi Kecil Disitu Silahkan Teman Silahkan 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 Saya Begini Pertanyaan Saya Simple Coba Tunjuk Saudara Saudara Kristen Di Dalam Bible Di Dimana Yesus Itu Juru Selamat Bagi Orang Kristen Tunjuk Kalau Kutunjuk Kalau Kutunjuk Anda Tidak Percaya Penting Imani Ajalah Yang Punya Kalian Kami Imani Yang Punya Kami Itu Aja Yang Aku Naik Disini Karena Aku Tengok Pun Tadi Sebenarnya Bang Bang Dilarate Ini Dilarate Dulu Tidak Boleh Begitu Tidak Boleh Jangan Naik Kalau Gitu Kalau Naik Kesini Bawa Modal Iman Jangan Naik Saya Bertanya Kalau Anda Naik Berarti Saya Tidak 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 Sekalipun Saya Tahu Tapi Saya Tidak Bisa Menunjukkan Kepada Anda Kenapa Anda Malu Kenapa Tidak Menunjukkan Kalau Ada Tunjuk Itulah Iman Buta Itulah Sebagai Pribadi Saya Saya Hanya Ingin Kejujuran Ada Atau Enggak Kami Tidak Akan Menggubris Iman Mu Saya Hanya Ingin Tahu Kalau Yang Saya Baca Di Bibel Ya Dikisah Para Rasul 13 23 Yesus Juru Selamat Bagi Orang Israel Terus Tidak Tertulis Yesus Juru Selamat Bagi Kristen Jangan Berbohong Bahwa Itu Ada Yang Gak Ada Kalau Ada Tolong Tunjukkan Jangan Anda Apa Namanya Aku Bilang Jangan Ngeyil Nipu Nipu Terus Terang Aja Kami Gak Akan Maksa Kalian Supaya Kalian Beriman Kepada Islam Enggak Enggak Itu Adalah Hidayah Dari Allah Hanya Ingin Kami Kejujuran Adakah Di Bibel Yesus Juru Selamat Bagi Orang Kristen Karena Yang Kubaca Yesus Juru Selamat Bagi Orang Israel Aku Diutus Hanya Kepada Domba Hilang Dari Bani Israel Itu Di Matius 15 Jadi Kalau Ada Jujur Tinggal Jujur Kami Tidak Kami Maksa Kamu Kalau Kau Naik Berarti Kau Sedia Berdiskusi Membawa Literasi Data Misu Secara Ilminya Kalau Ada Kalau Ada Kalau Ada Bilang Ada Kalau Nggak Ada Bilang Nggak Ada Gitu Aja Kok Ada Ada Tertulis Itu Dia Juruselamat Ya Inilah Anak Daud Di Kotamu Akan Lahir Bagimu Juruselamat Ayat Tanya Juruselamat Bagi Kristen Kalian Kan Kristen Kristen Katolik Protestan Mana Ayo Tunjukin Tukan Kata Kalian Yesus Juruselamat Kalian Tunjukin Israel Ya Tanya Dulu Tunjukin Ya Israel Itu Sana Badi Israel 12 12 Anak Yaakob Itu Suk Israel Sekarang Kalian Dari Mana Dari Mana Kalian Nyambung Israel Mana Tunjuk Berbalik Tanyalah Saya Tanya Anda Jawab Dong Mana Yesus Juru Selamat Bagi Orang Kristen Seperti Kalian Ini Itu Bukan Pertanyaan Itu Bunda Ya Bukan Bulu Kenapa Berarti Anda Ini Iman Buta Ini Sebetulnya Punya Kita Semua Sebetulnya Injil Ini Bukan Hanya Punya Kristi Saya Tanya Jujur Aja Ada Tenggak Ada Tenggak Yesus Tenggak 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 Kepala Itu Bukan Orang Yang Bik Ke W S Dia Harus Berkata Aku Diutus Hanya Hanya Ada Kata Hanya Terhusus Teruntuk Bani Israel Aku Diutus Hanya Kepada Bani Israel Loh Bani Apa Bro Bukan Untuk Bani Masuk Isra Isra Bagimu Maka Kalau Ada Tunjukin Data Ayo Abang Ada Data Atau Enggak Akan Maksa Supaya Beriman Kepada Islam Enggak Aku Atau Atau Keimanan Kalian Ini Landasannya Apa Sih Landasannya Ayo Tenggak Mana Datanya Bro Admin Juga Boleh Jawab Ya Bro Admin Dimana Data Yesus Bagi Orang Kristen Yang Suka Makan Bali Ini Mana Kebetulan Aku Gak Makan Kasi Data Ya Kita Mengatakan Karena Begitu Besar Kasih Ala Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Anak Supaya Setiap Orang Yang Bersaya Saudara Saudar Aku Tahu Dari Itu Besar Sebentar Bang Begitu Besar Kasih Allah Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Menjadi Tumbal Bukan Itu Yang Saya Minta Saya Ingin Tahu Supaya Saya Belum Seseh Menjadi Juru Selamat Bagi Kalian Kristen Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Kekal Percaya Sebagai Apa Percaya Sebagai Tuhan Kutusan Apa Itu Kekal Bro Admin Jujur Bro Admin Kita Jujur Salah Satu Salah Satu Jangan Lompok Dulu Jangan Lompat Kata Kristen Itu Salah Satu Sebutan Bantar Bro Saya Tanggapi Duli Hidup Kekal Apa Itu Hidup Kekal Bro Jangan Kamu Jadi Menaklik Disitu Tertulis Supaya Setiap Yang Percaya Memperoleh Hidup Kekal Apa Hidup Kekal Itu Coba 17 3 Yohanes 17 3 Hidup Yang Kekal Coba Itu Hidup Yang Kekal Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Dengan Bro Ya Jangan Dulu Bicara Hidup Yang Kekal Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Jadi Karena Begitu Besar Kasih Karunia Allah Sehingga Dia Mengarunakan Anaknya Sebagai Utusan Bukan Sebagai Tuhan Bah Setiap Yang Percaya Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Percaya Sebagai Apa Percaya Sebagai Utusan Apa Itu Hidup Kekal Mengenal Allah Satu Satunya Dan Sebagai Utusan Kan Simple Makanya Kalau Saya Tanya Kalian Dimana Di Dalam Bibel Yesus Jurus Selamat Bagi Kristen Komakan Babi Tidak Kanada Sampai Kiamat Jangan Ngeyel Yang Penting Ini Jangan Ngeyel Jangan Nipu Nipu Oke Sabar Jangan Nipu Memutar Balikan Fakta Terserang Aja Kami Nggak Akan Baksa Kau 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 Komar Memang Gini Saya Jangan Jangan Kalau Ngeyel Saya Tidak Suka Kalau Nipu Nipu Percaya Sebagai Apa Sabar 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 Supaya Didengar Jangan Sabar Percaya Yesus Sebagai Apa Ayo Percaya Yesus Sebagai Apa Supaya Kalian Mendapat Hidup Yesus Sebagai Apa Ayo Jawab Jawab Tidak Kalau Ibu Tidak Sebagai Tuhan Mana Oh Dikasih Dikasih Kesempatan Sabar Sabar Tidak 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 Sebagai Tuhan Tidak 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 Tidak, iya makanya kalau satu-satu Masa sekolah Yesus adalah jalan Sudah silakan Sebentar, kau bilang Yesus adalah jalan Jalan itu bukan tujuan bro Kata Yesus tadi kan Yohadish 17.3 Hidup yang kekal ialah Mengenal Allah satu-satunya Hidup kekal itu apalah, tujuan Tujuan kalian kan mau hidup kekal Nah kalau mau hidup kekal Itu mengenal Allah satu-satunya Yang benar Satu loh yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Gak ada mengenal Yesus itu sebagai Tuhan Gak ada, kalian jangan Menipu-nipu disini Jadi maksudnya apa salahnya disitu Ya Yesus bukan Tuhan, jangan kau Tuhan kan, karena Yesus berkata Hidup yang kekal ialah Mengenal Allah satu-satunya, satu Anda gak paham dengan bilangan satu Satu ya satu Jadi maksud itu Yesus bagi kalian Itu apa Ya utusan Rasul, Rasulullah Nah Coba baca Ibrani Jadi Muhammad siapa? Baca Ibrani 3 Hah? Muhammad siapa? Ya Rasul, utusan Allah Semua itu Nabi, utusan Allah, Rasul Jadi kenapa kalian pakai Yesus Pakai juga Muhammad Caman Kenapa saya pakai Rasul Pakai Muhammad Kenapa? Oh dimana otakmu ini diskusi Coba baca Ibrani 3 1 Yesus adalah Imam dan Rasul Baca Ibrani 1 3 itu Baca Yesus adalah Rasul dan Imam Besar Baca tuh Gak ada narasi Yesus adalah Tuhan Gak ada Oke Tersesat Oke Nabi kami Nabi yang Nabi yang sudah setia Dan sudah ke surga Sekarang Kalau kau sudah mengaku Kalau kau sudah mengaku Yesus Nabi Hei dengar Dengar Nih dengar semua oten ya Kalau kau sudah mengaku Yesus itu Nabi Jangan lagi kau Tuhan kan Kalau kau menuhankan Nabi Berarti kau botol Nabi Nabi kau Tuhan Dimana otakmu Kami mengikuti Kalau kau sudah mengaku Yesus itu Nabi Jangan kau Tuhan kan Oke Nabi kau dituhankan Dimana otak kalian Oke Enggak saya Tuhan kan Oke Karena bunda yang Apa ya Tapi saya pilih Yesus Kenapa Dia berjanji Tidak ada satupun Sampai kepada Bapakku Kalau tidak melalui aku Iya Betul itu Karena Yesus adalah jalan Dia membawa ajaran Apa kata Yesus Ajaranku bukan berasal Dari diriku sendiri Tetapi dari dia yang mengutus aku Yesus membawa ajaran Apa itu ajaran Syariat-syariat Aturan-aturan Hukum-hukum Allah Yang dibawa Supaya kalau kalian Tahan Kalian akan sampai ke Bapak Bunda diingatkan Kalian memahami jalan Oke bang Oke disini Bunda Ya Dia adalah jalan kebandaran Dan hidup Tidak satupun orang Sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Nah pertanyaan saya Pada kala itu Yang diutus Hanya kepada Bani Israel Yang menerima firman Itu disitu Ada gak Paulus Selain Yesus Ada Paulus Selain Yesus Ada gak disitu Paulus Selain Yesus Yesus itulah memilih Paulus Karena Paulus itu orang jahat Sebentar Pertanyaan saya Tolong didengar Baik-baik Tolong diresapi Pada kala itu Pada saat Yesus Mengatakan hal itu Kepada murid-muridnya Dia adalah jalan Kebenaran hidup Tak satupun orang Sampai kepada Bapak Tanpa aku Oke Nah pada saat itu Yang mengantarkan firman Tuhan Ada gak selain Yesus Bagaimana pertanyaan Anda ini Kurang apa Menyampaikan firman dari langit Menyampaikan firman dari Tuhan Untuk disampaikan kepada murid-murid Kepada murid-muridnya Atau kepada Bani Israel Itu Yesus atau Ada gak selain Yesus Maksud saya Yesus oke menurut kalian itu Kita samakan ajalah kita dulu ya Biar pun apa Jangan bang Jangan bang Jangan dulu bang Jangan dulu bang Pertanyaan saya Supaya lebih jelas Yesus menyebutkan Mengatakan di Yohanes 14 nomor 6 Akulah jalan kebenaran dan hidup Tak satupun orang sampai kepada Bapak Tanpa kecuali aku Melalui aku Oke Tanpa melalui aku Pertanyaan saya Selain Yesus Ada gak yang menerima firman Pada kala itu Tidak ada Selain Yesus yang Mengutus firman Satu-satunya jalan kebenaran Menuju Bapak Adalah Yesus Iya Yesus sebagai jalannya Tujuannya adalah Allah Bapak Iya Lalu kenapa kau sembah jalannya Bukan kepada tujuannya Iya Karena dia yang mengatakan Tidak ada satu Iya memang dia Tadi saya tanya Satu-satunya yang menerima firman Disitu adalah Yesus Yesus selain memberikan jalan Kepada orang-orang Israel Agar bisa menuju kepada Bapak Yesus jalannya Iya Yesus jalannya Oh ya oke Saya sudah Oke Saya sudah Sudah tersebut Saya setuju Tapi kenapa lagi Beralih orang lagi Di luar sana Kenapa Sudah-sudah pendek-pendek Ayo Bang Ini Siap Bro Jadi bener ya Bang Sedikit lagi Bang Sedikit lagi Bang Sedikit izin Bang Sedikit lagi Nah Kalian tidak sadar Bang Selama ini Kalian sudah menghujat Nabi Abraham dan keturunannya Sementara di Kejadian 26 Nomor 3 dan 4 Tuhannya Abraham Memberkati Abraham Serta sampai keturunannya Tuhannya Abraham Elohim Abraham Memberkati Abraham Dan keturunannya Tapi di Bible Anda Jelas Salah satu dari keturunan Abraham Itu adalah Daud Nah apa Apa tingkah Daud Mengambil istri Huria Lalu dijinahi Lalu lahirlah Yesus Artinya Maaf Menurut data di Bible Anda Dari 14 keturunan Yang dilahirkan dari Berserah Itu yang kamu ngomong Itu salah Yesus ini keturunan zina Bang Bang Kamu cari kelahan dulu Keturunan Abraham Kamu Kamu ngomong itu Jangan asal ngomong Satu-satu Ini data Di 2 kamu Kamu punya Di 2 Samuel 11 Sebentar Abang buka datanya Di 2 Samuel 11 Apa yang kamu punya Kamu keturunan Daud Adalah hasil zina Iya Jelas Dari Dengarkan baik-baik Ayat dalam Yohanes Sebab jika kamu Kamu Percaya kepada Musa Tentu kamu akan Percaya juga Kepadaku Sebab ia telah Menulis Tentu Artinya Tentang Bapak itu Si Yesus itu sendiri Tetapi Jika kamu Tidak percaya Akan apa yang ditulisnya Bahwa bagaimana Kamu akan Percaya Akan apa yang Kukatakan Jadi kami Tidak akan Kami tidak heran lagi Kalau kalian itu Tidak akan Percaya Kalau kalian itu Tidak Menganalisa Dan kalian itu Tidak percaya Tidak iya iya setelah tinggal orang ini ya Iya Anda yang paling benar-benar Iya kali apa yang kalian gantian bicara gantian ya gantian boleh besok mulutnya di niut dong orangnya gitu gimana sekarang kita udah tinggalin yang tadi yang tadi itu kan udah keciduk mereka ini dimana diulangan 21 itu kan Yesus tidak bisa duduk disitu tapi mereka memaksakan kenapa mereka memaksakan ngomong tuh yang jelas eh diam dulu diam dulu bos diam dulu sabar napa gantian kita di silakan banget ini orang-orang Kristen ini kan orang-orang belakangan muncul orang Kristen di Indonesia ini kan belakangan nanti datang penjajah baru mereka menjadi Kristen Kristen pertama itu bukan Roma langsung ke poinnya aja Bang kalau kita bicara penjajah siapa diam dulu mulut besar diam dulu mulut besar Islam Bang mulut besar diam dulu ini saya baca data nih saya baca data ya pasang kuping kalau mulut sudah nggak kuat kuping dah kuat pakai mulut aku Yesus tahu bahwa Tuhan selalu aku mendengarkan aku mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya tujuan Yesus berkata-kata di tengah-tengah Bani Israel menurut Yesus ini baru mau cari data kita udah hafal dia baru mau cari data habis itu dia sok tahu masa ketika anda ucapan aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya masa baru bertanya itu data dimana Hai anda yang belajar sama saya Bible anda pula yang sok tahu dari saya karena tadi Abang ngibul saya dari tadi saya ngibul apa aku ulangan 21 nomor 22 Yesus anda aku tidak bisa disitu Yesus tak bisa karena Yesus tidak memiliki dosa udah sepakat tadi kita aduh sekarang gini sadari Bung kalian itu adalah Kristen yang putus akhir zaman bukan Kristen abad 20 abad yang pertama abad ketiga bukan abad keempat bukan ada Kristen namanya Kristen Katoli lebih dulu daripada NT pade paham oke nah dengarkan ayah ngomong ya ya dengarkan Yesus berkata di dalam kitab NT apa katanya dia bilang begini aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku oleh karena itu orang yang banyak yang mengelilingi maku sambil berdiri disini aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa aku aku adalah sebentar Bang ayatnya dimana ini kan sudah gitu nanti kalau kamu bertanya ayatnya dimana habis itu aku ajarin ayatnya disini tapi setelah itu anda yang paling banyak ngeyel setelah itu Hai mending kamu ke laut aja dimangku enggak punya ilmu dong ngomong doang dong enggak tahu ayat yang paling banyak ngeyel yang paling banyak ngeyel belajarnya sama Bang Suma habis itu anda dos anda sok tahu mau di miut karena ngomong doang ada rata kayak gini aku turun aja kalau mau turun aja turun aja turun aja ya karena kan diskusi nggak berbobot nih memang yang tidak berbobot itu ente yang tidak tahu dari ini pun terus ayatnya pun sesuai pertanyaan Oke gimana turunkan dulu jangan diturunkan yang lainnya gimana Musa menurunkan duduk dalam torap pada ada bang Biling taruh lebih bagian akhir gimana ini aku nggak suka di miut itu mah Iya 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 gimana ini Musa menulis tentang aku terus di dalam kitab torap satu pun enggak ada nah itu dia makanya akhirnya apa yang terjadi kami pun kelimpungan mencari data itu satu-satunya data yang kami temukan terkait terkait hal yang menjadi penolak ajaran Paganisa masuk di tubuh Yahudi adalah keluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah jangan engkau membunuh orang yang benar karena menurut mereka Yesus ini orang suci gitu nah sekarang saya kembalikan kepada gula rote Yesus berkata saudara di dalam Yohannes 17 eh sorry jangan 17 nanti ada pingsan duluan Yohannes 1242 disitu berkata pelan-pelan aja Bang supaya anda mau anda masih mau level jemaat minggu saya enggak enggak jemaat minggu pelan-pelan saja itu orang baru belajar hahaha Yohannes 142 Yesus mengatakan kalau kalau aku di mew terus aku turun ya karena aku males ngambek ngambek aku kalau yang kita ngomong makanya pada saat saya ngomong anda diam pada saat anda ngomong saya diam aku tetap menantai bonggung telora gini lo gini lo ya saya moderatorin ya biarkan lulu Bang Jumah bicara aku turun aja ini di mew terus dengarkan dulu Bang Jumah bicara catat-catat habis itu anda lagi gitu loh oke biar ada poinnya dulu ya dengar dulu ya silahkan Bang Jumah dulu dengarkan dengarkan Tuhan anda berkata Yesus aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya jadi Yesus itu punya misi agar dipercayai oleh orang-orang sesamanya Yesus mau agar orang sekeliling yang yang ada pada masa itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah rasul utusan Tuhan nah itu data di dalam Yohanes 1142 sekarang giliran Gula Rose silahkan Mahandi tolong fokus Yohanes 1142 pertanyaan saya Yesus mau dikenal sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan silahkan ya Yohanes 1142 silahkan Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan ya Yohanes 1142 silahkan 1 2 baru cari-cari sebentar Bang saya itu bicara bukan asal bicara kita boleh lihat data dulu Bang sebentar ya kenapa nggak bicara tidak tadi orang ngomong kemana kamu dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras Lasarus Marilake Marilake luar ini apa hubungannya dengan pertanyaan abang yang berkata bahwa Yohanes 1142 mulut lebar kayak sekupang Yohanes 1142 Bang Yohanes 1142 pelan-pelan aja santai jangan kepanasan aku selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku kalau kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Jumah bahwa Yesus punya misi di misi khusus supaya untuk dipercayai saya kira ini sesuatu yang hal yang keliru memang ini adalah apa namanya tentang bagaimana supaya manusia ini sadar akan bahwa Sang Juru Selamat yang datang sebagai manusia itu ya memang mereka harus bro pertanyaannya disitu Bang Jumah Yesus disitu dipercaya sebagai Tuhan bukan Yesus mau bukan saya apakah Yesus disitu mau dipercaya sebagai Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan jawab jawab silahkan pakai data itu disini disini datanya enggak 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 di disini menjelaskan disini bukan seperti yang diasumsikan dalam Bang Jumah pertanyaan saya bukan asumsi saya bertanya disitu saya eh Tante Rombeng saya bertanya Yesus disitu mengatakan segala firman kepada orang yang terus begini aku berhenti aja malas saya masih ngomong enggak pertanyaan anda kan menuduh saya saya sembarang katanya nah disitu dan ini micnya mau di mute terus kalau di kalau kalau saya ngomong masih di mute aku terus sekali lagi ya aku kasih ternyata memang anda siapa loh iya karena kalian ini kamu yang nonton saya diskusi anda yang nangis lho apa gini ini ini stop stop gula roti dengarkan saya gula roti dengarkan saya dengarkan saya pertanyaannya bang Jumah apa yang juga sih pertanyaannya bang Jumah apa coba diulang pertanyaannya enggak usah dijawab coba pertanyaannya diulang malah nggak usah dijawab ah kalau lupanya orang oke gula roti tolong anda ulangi pertanyaannya Bang Jumah coba nggak usah dijawab diulang aja silahkan nanti Bang Jumah yang jawab sendiri coba Yoneh 1142 pertanyaannya Bang Jumah apa coba silahkan nggak usah dijawab cukup mengulang pertanyaan gue pengen tahu ini orang mendengarkan apa tidak nih udah aku bilang mulutnya lebar sampai kuping otak nggak ada gimana caranya di-data di-data cara yang mau menjawab dia nggak dengar pertanyaan menjawab bang jawab coba coba silahkan ngopi mulut gimana aku ngomong ini anruh silakan dengarkan baik-baik karena tadi Pak pengajuan pertanyaan itu kan Yesus punya misi khusus intinya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 247 ayat 42 itu kan mengatakan bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai sebagai Tuhan sebagai datang supaya dia dipercayai Bang aku mau katakan bahwa disitu Yesus datang nggak punya misi itu dia nggak dipertuhankan pun dia udah Tuhan dan semuanya boleh saya bicara apalagi yang dipertanyakan ya udah gantian ya Bang 11 ayat 42 ini Bang izin ya Bang mulai ya dan pertanyaan yang diajarkan ini udah cukup ya Bang gantian lagi yang cuma lagi ya silahkan Bima saya ulang Yesus mengatakan begini aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku selalu mendengarkan aku ini maksud sini Tuhannya tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sekelilingi mengelilingi aku ini aku mengatakannya tujuan aku mengatakannya adalah supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku pertanyaan saya Yesus ini mengatakan perkataan di tengah-tengah Bani Israel supaya orang-orang yang percaya dirinya adalah Tuhan atau dirinya adalah utusan Tuhan jawab silahkan silahkan Bang masih Yohanes 1442 Bang Yohanes 1142 Mas silahkan Yesus mau dipercaya sebagai utusan atau dipercaya sebagai pengutus Yesus ya Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan Yesus mau Yesus mau bukan percaya Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya kalau dia itu Tuhan jawab silahkan Bang ngambat deh ngambat gula ndak ranya naik gula darah naik coba ke Elhurah ya ya dia lagi silahkan Bang adek adek hidup adek adek ini miknya nggak hidup ini percuma ini silahkan banget kita sudah dengar terbang ini gini ya setelah lu orang-orang benar ya Pak ya biar dulu gula rote dulu silahkan Elhurah pertanyaannya apa dijawab dulu sama siapanya bukanya ini sama aku dan taruh luka gula rote dulu baru anda ya enggak apa gula rote udah mau mengundurkan diri enggak ini mik miknya ini baru aduh 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 ini hidupin setengah mati ini gimana ini kalau kalau ngomong-ngomong malas kalau mau diskusi kayak gini bicara sekarang jangan cari alasan Yesus mau dirinya dipercaya oleh orang-orang sesamanya sebagai Rasul utusan aja atau sebagai Tuhan us kita ngomong kalau belum ini jangan mati ini kalau giliran kita mau ngomong tuh setengah mati kita oke 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 jangan ada yang mematikan micnya dia nanti mulutnya robek kok micnya mati silahkan lagi hebat wih waduk-waduk ilhurah yang jajah ketawain temen ini ada yang bertanyaannya bawa pertanyaannya bawa Yesus itu sebagai utusan sebagai sebagai Rasul sebagai apapun itu kita mengakui itu karena Yesus juga disebut dalam sebutan-sebutan itu adalah sebutan perantaraan jadi kita nggak bukan saya tanya Anda saya nanya Anda yang saya tanya Yesusnya Yesus mau dipercaya sebagai Rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan semuanya eh mati MIJA, nope, nope, nope udah cukup anda gugur ya, anda gugur diam Benipu, nah benipu, kita kasih jawab cukup Cukup ke anda, dahil Yohannes 11.42 kok anda mengatakan semua nya mana disitu, YESUS mau dipercaya sebaik upusan Tuhan, makanya jangan matiin MIH, kita masih ngomong cukup anda-anda gugur anda gugur nanti memalukan loh kalian itu yang otaknya enggak betul hehehe Anjir mah udahlah bukan semangnya yang salah tetapi kalian lah yang sudah sampai istirahat dulu aja anda masuk pedok dulu anda masuk pedok dulu ya keluarkan pemain yang yang satu ilhu ilhura silahkan dihidupkan jelura is kalian sampai ilhura ilhura aja banyumak silahkan banyum maka ilhuranya beritakan terserah kalian mau terima atau enggak tidak ada yang mau dibodohi Bang enggak ada yang mau dibodohi kami bukan masuk reja yang anda masuk pedok aja dulu menurut Yohanes 411 42 Pak Elhur atau berdan beradmin menurut Yohanes 1142 Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan silahkan ilhura oke terima kasih lah pertanyaannya tapi sebelumnya dulu mohon yang dibawa disimak dan yang mana yang lebih benar ya kalian lah yang memilihnya itu saja ya dan izinkan saya meminta sama roh kudus untuk memberi pengarah bagi saya oke Bang Jumat saya jawab pada saat itu dia dia dilihat atau dipanggil dia sebagai guru silahkan Bang Jumat iya ini pengakuan Yesus di Yohanes 1442 enggak ada guru-guruan situ Bang supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan atau bahwa aku ini Tuhan ya sebagai utusan papanya betul oke pertanyaannya Yesus itu mau dipercayai sebagai Rasul atau mau dipercayai sebagai Tuhan oke sebagai utusan oke sudah jelas clear teksnya oke supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku titik berarti Yesus mau agar orang sesamanya tapi harus kita dengan sesuai dengan pertanyaan juga ya Pak nanti orang-orang itu yang memilih sendiri yang mana yang lebih besar dalam dunia ini itu aja oke sesuai dengan pertanyaan anda itu saya akui dipanggil sebagai utusan hmm silahkan lagi Bang Jumat saya nanti oke baik berarti Yesus mau agar orang sesamanya percaya kalau dirinya adalah Rasul utusan Tuhan betul iya betul menurut dalam peristiwa pada saat itu iya betul benar sekarang dimana Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri sesudah udah dia bangkit dari kematian disitu dia mengatakan dia akulah dia yang tertulis di perjanjian lama alaf alfa dan omega akulah orangnya dimana dimana Yesus mengatakan itu dimana itu jangan pun dulu itu itu ajalah dulu gak usah di apa kita dimana Bang saya minta data dimana ya kita kan apa ini dulu pokoknya percaya gak percaya itulah dulu eh jangan begitu saya bukan orang gila tapi saya harus data data yang berbicara tapi saya kasih data Yohanes 11.42 Yesus mau dipercaya sebagai Rasul utusan Tuhan Anda muncul belakangan menuhankan Yesus dari ajaran Romawi Yunani saya minta mana datanya Yesus mau dipercaya agar diimani bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri itu dalilnya dimana oke oke dia bisa jadi Tuhan oke 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 berat ini oh 14 14 April 2024 bukan oh Pak Brown Yohanes 14 ya Pak Brown coba dulu tayangkan atau berapa itu dia mengatakan sama Petrus itu oh 14.1 semangat 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 oh Yohanes Anamu ayat 14.1 kalau pasal lagu oh 14.6 16.4 disitu disitu tapi banyak hal-hal lain lagi kalau ditunjukkan semuanya satu aja dimana Yesus mau agar orang pada semangatnya percaya kalau dia adalah Tuhan itu dimana Yesus ke tangan percaya supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan pencipta itu dimana kalau Alkitab sih ambil seluruhnya memang menyatakan supaya setiap orang percaya kepada Yesus bahwa dia diutus oleh Bapaknya berarti berarti Yesus mau dipercaya sebagai kalau yang dipercaya sebagai Tuhan ini kan mempercayai keilahian Yesus eh kalau keilahian Yesus Yesus keilahian mana lagi keilahiannya iya keilahian Yesus memang datang setelah kitab suci itu ditulis ditulis dan mengalami banyak sekali penafsiran perubahan banyak mengalami penafsiran dan sudah ditegaskan oh jadi kalau pandangan keilahian ini memang pandangan iman maksudnya di ruang kita sendiri memang secara ya secara eksplisit menyatakan supaya setiap orang waktu itu percaya Yesus diutus oleh Bapaknya yang dimaksud Bapaknya ini Tuhannya mereka gitu loh Tuhannya mereka mengutus Yesus begitu sebagai mengutus Yesus kan berarti utusan Yesus diutus Tuhan mereka gitu loh karena kan waktu itu mereka belum percaya sebagai utusan ya mereka gak percaya Yesus diutus Tuhan kan begitu setelah utusan ini pindah di meja Roma Yunani utusan seketika menjadi Tuhan Tuhan tetap menjadi penambahan penambahannya tergabat keren kayak gini kalau hal seperti itu kan sejarahnya sudah ada dan itu gak bisa dicolak maksudnya pengakuan secara tegas tentang keilahian Yesus memang paling kuat dari konsili tapi sebagai generasi pewaris sekarang ya kita menerima dong baik pandangan Alkitab dan pandangan konsili kita harus terima semua sebagai orang Kristen gitu silahkan Banyuma lagi giliran saya giliran saya murid-murid bertanya kepada Yesus guru ya paman bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu terjadi kata Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Tuhan akulah dia siapa tadi yang mengatakan akulah dia itu sebandingan Yesus itu adalah Tuhan kata Yesus waspadalah kepada mereka gimana itu jadi orang-orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan dalil akulah dia itu harus diwaspadai kata siapa kata Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan nama aku bawa-bawa nama aku menjual nama aku dan berkata akulah dia janganlah kamu janganlah kamu mengikuti mereka gimana tuh anda mengikuti konsili Yesus mengatakan jangan ikuti anda percaya konsili Yesus mengatakan jangan percaya ayo mana yang anda ikuti nih Yesus atau nasihat Yesus satu konsili jadi menurut Bro Admin kalau sesuai dengan akal sehat dan logis Yesus itu adalah utusan Tuhan Rasul setelah masuk doktrin iman Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan tapi Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka yang mengatakan akulah dia itu jangan kau ikuti hei 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 bukan itu bukan itu jadi kita mengakui semua kita ikuti semua pandangan Alkitab misalnya ya penegasan Alkitab Yesus mengklaim dengan jelas dan tegas dia diutus oleh Tuhannya Musa Tuhannya Yahudi Tuhannya mereka kemudian dalam karena kita pewaris kita juga melihat ada sejarah konsili dimana waktu itu kan yang diperdebatkan tentang statusnya Yesus karena banyak klaim-klaimnya Yesus yang dinyatakan lebih daripada kemampuan manusia misalnya dikatakan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal bisa memberi hidup itu saja sudah di luar manusiawi begitu loh maksudnya nah itu mujizat itu mujizat atau apa itu bisa memberikan hidup yang itu mujizat atau apa itu ya boleh saja misalkan hal seperti itu terus kemudian misalnya klaim yang lain memiliki kemuliaan dihadirat dihadirat kan berarti bersama-sama nih sebelum dunia ada itu klaim-klaim yang klaim-klaim yang sifatnya di luar manusiawi dalam konsili ditekaskan itu keilahiannya dia nah tapi pengakuan Yesusnya sendiri gimana kalau dalam peristiwa Yesus itu kan memang harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab taurat dan para nabi bahwa akan ada utusan yang akan datang ini dia diutus oleh Tuhan yang mereka atau yang Yesus panggil Bapak tapi kan mereka tidak percaya bahkan waktu Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu kan sama dengan klaim Adonai Elohenu Adonai Ehat atau Adonai satu sama dengan klaimnya Yesus itu makanya mereka mau melempari sekalipun kamu hanya manusia kamu menyamakan diri dengan Tuhan kan begitu terus Yesus klarifikasinya apa pada saat dituduk kayak gitu apa jawab Yesus data 34 sampai 36 Yesus mengatakan apa ya bukankah firman Tuhan ditujukan kepada apa itu aku gak abal juga sih nah bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah ilah iya nah salah gak tuh malaikat datang akulah Tuhan Musa datang akulah Allah akulah Tuhan karena kenapa demikian mereka penyampai firman Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah iya iya jadi terus mengatakan dirinya Tuhan atau penyampai firman iya ya tadi kan saya sudah sampaikan nih dalam konteks Alkitab orang Kristen harus percaya dan tegas mengatakan Yesus diutus mau dikatakan Yesus utusan juga harus percaya dan itu salah satu dasarnya cuman ada lagi tambahannya bukan hanya utusan saja ternyata ini utusan yang spesial tapi yang punya keilahian sekarang menurut Yesus menurut menurut Yesus keahlian keahlian spesial spesialnya Yesus ini itu sebagai bukti sebagai saksi kalau dirinya ini apa jadi utus oleh papanya yaudah berarti spesialnya dia kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis bahwa segala mujizat yang aku lakukan mujizat itulah yang sedang aku lakukan sekarang dan mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkau lah yang telah mengutus aku berarti mujizat yang konsili anggap sebagai keilahian justru menurut Yesus yang dianggap keilahian oleh konsili konsili ini justru adalah saksi kalau dirinya itu adalah rasul utusan Tuhan bukan ilahi bukan Tuhan yang sekarang anda percaya konsili atau Yesus dua-duanya dua-duanya yang harus dipercaya mendapatkan Yesus atau ikut juga konsili dua-duanya jadi dimana salingnya percaya konsili hidup kekal konsili menegaskan kalau yang mujizatkan kita bisa pedahkan misalnya menyembuhkan orang itu membuktikan orang itu itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan ya klaim-klaim yang lain yang menyatakan keilahiannya misalnya nih tadi yang menyiakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu di hadiratmu ini loh klaim-klaimnya Baca Yohanes 1 14 Yohanes 1 14 apa kata Yesus apa kata kitab Anda disitu Firman telah menjadi manusia bukan Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan siapa pemilik kemuliaan Tuhan kemuliaan yang diberikan Bapak kepada Yesus itu adalah kemuliaan yang sudah ada pada Tuhan jadi kemuliaan Tuhan untuk Yesus adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan tak ada masalah disitu apa ribetnya bukan Yesus yang pemilik dia hanya diberikan kemuliaan dimana kemuliaan yang ada pada Yesus itu adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan sederhana kok itu iya iya seperti yang tadi di ayat ini jadi itu bukan sisi keilahian bukan kenapa karena kemuliaan yang ada pada diri Yesus pemberian dari Tuhan piningkang emang itu pemberian ya karena kan Bapak sebagai samsumber ya disini dikatakan kumiliki dihadiratmu ini loh ada hadiratmu bahkan penegasannya sebelum dunia ada iya kemuliaan yang aku miliki kemuliaan dirimu sebelum dunia dijadikan apa itu kemuliaan yang ada pada diri Tuhan akhir itu kalau di Islam sama dengan walakot karom nabani adam betul benar sekali jadi kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadanya kemuliaan Tuhan itu ada bersama Tuhan tak ada awal tak ada akhir kemuliaan Yesus adalah manusia biasa sama seperti kita tapi karena Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yesus maka Yesus itu disebut sebagai Nabi Rasul karena dia memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan sama seperti Nabi Musa diberikan kemuliaan kalau sesuai ayatnya Yohanes 1.14 Firman itu atau Logos itu telah menjadi manusia ini kemuliaannya yang dimaksud di dalam klaimnya Yesus sebagai Logosnya atau sebagai Firman Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan kenapainya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah ini kan konfirmasinya di Yohanes 17.5 tadi maksudnya disitu menurut kita sebagai orang Kristen sekarang begini kemuliaan yang dimaksud disini apa? ketuhanan itu dulu bang kemuliaan yang dimaksud disini apa? ketuhanan atau apa? atau kenabian atau kerasulan contohnya kalau kita berbicara mengenai kemuliaan di dalam kitab di dalam kitab saudara itu bertaburan baik itu di dalam terjemahan maupun di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu bertaburan jadi bagaimana kemudian kemuliaan diberikan kepada Tuhan apa diberikan Tuhan kemudian ini artinya apa? artinya bahwasannya kemuliaan ini tidak hanya milik daripada Yesus menurut klaimnya tetapi kemuliaan itu diberikan siapapun oleh Tuhan contoh kejadian 45 nomor 13 sebab itu ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaan ku negeri Mesir lalu kemudian dikatakan di dalam keluaran 14 nomor 4 aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengatakan bahwa akulah Tuhan lalu mereka berbuat demikian Tuhan memberikan kemuliaannya kepada siapa agar diketahui kemuliaan kepada Nabi Musa bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan keluaran 14 17 tapi sungguh aku akan mengerasi hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku bukan berarti ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui makhluknya maka makhluk itu seketika menjadi Tuhan keluaran 14 18 maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun keretanya dan orangnya yang berkuda melalui siapa? melalui Nabi Musa jadi tidak ada kemudian dasar pijakan ketika kemuliaan itu datang maka orang yang dihinggapi kemuliaan Tuhan maka dia menjadi Tuhan contoh keluaran 24 nomor 16 misalnya kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya pada hari ketujuh dipanggilnya Musa dan di tengah-tengah awan itu nah apakah kemudian gunung Sinai ini menjadi Tuhan karena diberikan kemuliaan tidak lalu kemudian dikatakan lagi di dalam mana lagi ya keluaran 33 misalnya nomor 22 apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menuduh engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat apakah kemudian apa yang dihinggapi oleh kemuliaan Tuhan di sana menjadi Tuhan kemudian ini yang paling fantastik terakhir dalam keluaran 40 nomor 34 nah mumpung ada akhir di sini lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan memenuhi kemah suci apakah kemudian kemah itu menjadi Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu begitulah Yesus Yesus diberi kemuliaan bukan berarti Yesus itu menjadi Tuhan kalau Yesus diberi kemuliaan dimana kemuliaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan miliki sebelum dunia dijadikan maka menjadi Tuhan si Yesus maka kemah pertemuan akan menjadi Tuhan juga jadi ini asal asalan orang Yahudi asal asalan orang yang ada pada masa konsili untuk menuhankan manusia dengan alasan itu kemudian ketika kita berbicara mengenai kemuliaan maka kemah tadi sudah dikatakan sama seperti bilang 14 10 kemah pertemuan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan bilangan 14 21 hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi apakah seluruh bumi ini Tuhan tidak jadi sangat nihil pemahaman orang-orang Kristen jadikan kemuliaan itu menjadi dasar pijakan keilahian Yesus kugur makanya orang Yahudi menertawakan kita menertawakan kita dalam hal ini orang Kristen menertawakan orang Kristen ketika Yesus yang manusia ini dikatakan sebagai manusia terkotok lalu juga dituhankan karena disebut sebagai manusia manusia mulia intinya aja lah intinya kemuliaan Tuhan itu jangankan kepada personil orang dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan dan dunia ini tidak menjadi Tuhan karena kepenuhan oleh kemuliaan ini sangat kasian makanya Yahudi menertawakan orang-orang Kristen ketika Yesus dituhankan karena hanya ada aspek kemuliaan pada dirinya waduh parah ini baik suci kemah pertemuan alam semesta nabi musa elohim memberikan kemuliaannya kepada siapapun yang dikehendaki bukan berarti yang diberikan kemuliaan ini menjadi Tuhan ingat Yohana 1 14 Yesus hanya diberi didome didome kemuliaan itu pemberian demikian silahkan iya apa yang ada di sana biar kami jawab juga kalau tidak ditanya ya kami jam saja juga 1 aspek kemuliaan pada diri Yesus menjadikan konsili melantiknya menjadi Tuhan gugur kenapa karena kemuliaan Tuhan itu penuh kepada kema pertemuan yang ada di tengah-tengah Bani Israel bahkan gunung Sinai Tuhan mendudukkan kemuliaannya di sana bahkan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan kalau tidak alam semesta ini hancur lebur faktanya bumi ini alam semesta ini bukan Tuhan tapi cerminan bias dari kemuliaan Tuhan jadi tak ada alasan kemudian Yesus itu memiliki aspek keilahian kita ditertawakan kalau Anda mengakui sisi keilahian Yesus dikarenakan dia memiliki sisi kemuliaan maka bersiap-siaplah Anda menuhankan kema pertemuan silahkan ya apa yang aku jawab disitu maksudnya apa yang aku jawab jawablah bahwa alasan kami menuhankan Yesus dimana Yesus justru mau agar dia dipercaya sebagai utusan saja Anda kemudian percaya dia Tuhan ini Anda percaya dia Tuhan itu ilmu dari mana baca Yohanes ayat 3 ayat 3 ayat 14 disitulah percaya dulu oke baik nah kita lihat Yohanes 3 nomor 14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan Yesus Anda setarakan dengan patung tembaga Yes Yes Yohanes 3 ini salah dia Anda persamakan Yesus dengan patung ular Yohanes 3 ditertamakan kita sama orang Yahudi Yohanes 3 pasal 3 ayat 14 dan sama seperti Nabi Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan ayo kemudian ular tembaga dengan Yesus apakah itu yang menyebabkan sampai orang Romawi Kristen pertama membentuk patung Yesus segitu emang orang Israel menuhankan itu patung ular enggak itu bacaannya ya dibaca bang makanya tidak bisa tergi orang Kristen itu apapun yang kalian apakan saya coba anda yang baca mungkin saya salah silakan baca anda yang baca bro yang 3 14 disini kan menanyakan itu siapa bagi kalian Yesus dari situ nantilah jalannya coba anda yang baca Yohanes 3 14 coba anda yang baca enggak ada kitab saya pak ya tapi banyumak baca kamu enggak percaya dan sama seperti Musa meninggikan ular adang gurun dan ikan juga anak manusia harus ditinggikan bener loh baca tuh dibaca coba besarin ini saya mau maghrib soalnya tidak bantu dia kan dia tidak punya Bible dibantu aja gimana coba nah tuh 14 dan sama seperti Musa meninggikan ini meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan justru Yesus disitu mengaku anak manusia bukan Tuhan itu anda baca di dua raja raja dua atau di bilangan dua satu patung anda di zaman raja Yosia dihancurkan karena orang orang yang menyembah patung itu jadi dikuduskan disakralkan jadi dihancurkan oleh Yosia jadi kesimpulannya adalah menurut bro admin hasil diskusi ini menurut bro Yesus itu harus dipercaya sesuai permintaan Yesus sesuai ajaran Yesus Yesus adalah putusan Tuhan setelah diam dulu setelah Yesus tidak ada di muka bumi dibuatkan surat dibuat kelah penafsiran kemudian dikonsilikan hasil konsili memutuskan Yesus adalah Tuhan gitu ya Banyumaya kesimpulannya pandai berbila berlidah oke gini gini aja menurut kalian Yesus itu apa manusia utusan Tuhan manusia utusan Tuhan nah jadi itu menurut orang Kristen ya nabi yang paling diutus Tuhan yang paling mulia nah menurut kalian apa maksudnya pertanyaan kalian ini sekarang gak usah jauh-jauh aku kan sebagai apa tanya jawab sama polisinya aku ini ya oke saya kebetulan biasa nyidik orang Elbura ini Tuhan kamu ada berapa satu oke namanya siapa Tuhan Yesus oke baik baik siapa yang menciptakan manusia Tuhan Yesus oke siapa yang menciptakan Bunda Maria Tuhan Yesus siapa nama anaknya Maria Yesus siapa Tuhannya Maria Tuhan Yesus oke mana lebih tua Maria daripada Yesus Tuhan menurut daging tua Maria eh masa lebih tua Maria daripada Tuhan menurut aduh tanya balik tanya balik ini anda yang bodoh iya coba mana lebih tua mana lebih tua Maria daripada Tuhan Tuhannya Tuhan oke siapa nama Tuhannya Maria Tuhannya Yesus iya siapa nama anaknya Maria Yesus mana lebih tua mana lebih tua Maria daripada Yesus Tuhan Maria berarti lebih tua Maria daripada Tuhan lebih tua Maria daripada Yesus Yesus itu Tuhan atau bukan Yesus manusia ya bukan Tuhan Tuhan ada di dalam di dalam tubuh di dalam tubuh Yesus ngerti maka bahasa jelas nggak jadi ada Tuhan masuk oke jadi ada Tuhan masuk ke dalam diri manusia benar sekali yang perkataan oke apakah Tuhan di dalam diri manusia ini maha kuasa maha kuasa oke baik coba sebutkan kemah kuasaan Yesus waktu dia bayi coba sebutkan waktu Yesus bayi apa yang dia kuasai apa yang anda ketahui itu sajanya pertanyaan saya anda ketahui pada dia bayi tanya dulu anda kan ada Tuhan masuk ke dalam diri bayi betul enggak saya tanya dulu aku itu kalau memang anda tanya saya setujui kalau memang benar pagi itu supaya cepat cermatnya cepat cermatnya cepat ditangkap oh saya ulang ya diulang ya ini mau di BAP ini Yesus itu waktu bayi sudah Tuhan atau belum bayi iya waktu bayi sudah menjadi Tuhan atau belum bayi iya iya cepat Yesus waktu bayi dia sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan bayi manusia Yesus namanya Yesus sudah jadi Tuhan bayi itu atau belum bayi manusia belum Tuhan belum Tuhan belum lagi ada Tuhannya disitu masih bayi baik di umur berapa di umur berapa Yesus menjadi Tuhan diketahui oleh manusia datang roh kudus di atasnya di umur berapa saya enggak tahu tanya sama Yesus oke jadi waktu bayi belum Tuhan ya makanya kita pisahkan kemanusiaannya kita pisahkan Tuhannya supaya lebih jelas ini kadang manusia ini misalkan dengan apanya hmm hmm apa Mbak Andi Mbak Andi mungkin dia jadi Tuhan itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Mbak Andi dan baru berkata yang aku berkenan itu baru jadi Tuhan itu pun belum pasti lagi pro belum pasti lagi itu belum masih belum masih sanksi lagi manusia itu mempercayai sama dia lukas 2 nomor 11 lukas 2 nomor 11 kalau itu kalau itu lukas 2 berarti bayi bayi Tuhan gitu aduh yang bagus-bagusnya aja lagi tanya sekarang orang lanjut lanjut isi BAP lanjut lanjut waktu isi BAP jadi kalau pertanyaan saya pertanyaan saya Nabi siapa yang paling besar di dunia ini yang menyajikan juruselamat tiada satupun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku Nabi siapa semua Nabi melalui jalan menuju Tuhan semua Nabi tidak Musa Abraham siapa saja pun Nabi nya gak pernah akulah jalan gak ada mengatakan seperti itu oke baik baik Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengatakan seandainya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini tetapi dia tidak mengikuti aku termasuk orang-orang yang zalim lebih Nabi Muhammad lagi bahkan Yesus kalau ada saat ini dia gak ikut Nabi Muhammad dia sesat nah itu kata Nabi Muhammad tinggi Nabi Muhammad lebih gitu saya sholat dulu lanjut baik Pak Elhura jadi menurut kamu cuman Yesus satu-satunya jalan yang gak ada Nabi lain ya benar anggap Nabi dulu ya baik kalau di jaman Nabi Musa itu jalan menuju ke Bapak siapa jalannya di jaman Nabi Musa sebelum ada Yesus apa gimana sebelum ada Yesus Nabi Musa dulu ada di jaman Nabi Musa itu jalan menuju Bapak siapa tidak ada jalan di situ berarti semua Nabi terdahulu itu tidak bisa ketemu Bapak gitu ya hanya menyampaikan firman dari Allah kaitu kawan beda-beda penjelasan baik kamu pintar kamu pintar Tuhannya Nabi Musa siapa Tuhannya Yesus mati meja mati meja oke Allah bilang Allah aja udah jangan-jangan Yesus enggak gini nantikan belum ada lahir lagi Yesus itu di dunia belum lahir Musa apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa dengerin apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa coba ulang sekali lagi apakah Tuhan kamu sama dengan eh apakah Tuhan kamu sama dengan Tuhannya ini lagi di BAP ini apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa Tuhanku sama sama siapa nama Tuhannya Nabi Musa Allah siapa nama Tuhanmu Allah Bapak siapa Tuhan kamu namanya siapa Allah Bapak Tuhan Yesus loh kok jadi Allah Bapak Tuhan Yesus bagaimana ceritanya itulah cara kami untuk menyebutkan itulah cara kami Tuhan kamu ada berapa bah itulah sudah aku bilang itulah cara kami orang Kristen itu menyebutnya ya ya Tuhan kamu ada berapa bro Tuhan kamu ada berapa satu siapa namanya Tuhan Yesus kenapa ada Bapak lagi tadi dicampur-campur itu Allah kemuliaannya itu ya loh tapi begini pertanyaannya kenapa bisa begitu bro ku jawab kenapa begitu karena dia mengatakan begini siapa gak mengenal aku dia mengenal Bapak berarti yang mengenal Bapaknya itu yang mengenal Allah itu hanya Yesus gitu itulah aja sebagai apa makanya kadang orang Kristen itu menjelaskan tetap juga gak paham tapi hanya sebagai sama-sama orang Kristen bisa paham cepat sesama orang Kristen gitu ya benar sekali tapi kalau pertanyaan sama itu beda menjelaskannya Bapak sama Yesus itu sama atau beda sama sama jadi Bapak dan Yesus sama sama kalau Yesus punya kepala berarti Bapak punya kepala coba coba ulang sekali lagi Bapak dan Yesus sama iya kalau Yesus itu kan pernah disunat tuh betul karena dia manusia iya benar kalau Bapak itu pernah disunat juga gak belum gak pernah berarti beda dong beda memang beda tadi bilang sama hah tadi bilang sama Yesus kan manusia nah berarti Bapak dan Yesus beda atau sama kan Yesus kan manusia simak simak bagus ya bro minta dulu roh Allah dulu apa iya minta bapak belum disunat tadi kata dia udah itu udah fiksia jangan jangan di luar kelas kita duduk belajar harus di dalam kelas supaya pinter terus kita silahkan apa pertanyaan anda lagi jadi Bapak dan Yesus beda atau sama sama ye yakin Tuhan Yesus Tuhan Yesus sama Bapak sama sama Yesus pernah disunat gak pernah kalau Bapak pernah disunat atau tidak belum pernah berarti beda gak beda loh satu disunat satu enggak beda 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 jadi jawabannya bisa beda bisa sama tergantung kondisi enggak enggak gini tanya lah gimana kenapa bisa beda kenapa bisa kenapa bisa beda kenapa bisa sama oke berarti Bapak masih kuluk betul enggak biar kucap dulu sama saudara adri adri klebes ini ya karena Yesus itu manusia karena ada Israel itu disunat nah karena ada Tuhan di dalam tubuhnya sama dengan Bapak udah jelas clear oh jadi ada Bapak di dalam diri Yesus benar sekali bro pintar kali kok bisa cepat pintar ini mudah-mudahan mudah-mudahan di umur berapa di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus sebetulnya kemanusiaan kita itu hanya tahu kita itu sebagai waktu dia mulai mengajak jangan melebar ini penyidik yang nanya di umur di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus mulai mengajar dia disitulah Tuhan itu berkata-kata dalam dirinya oke jadi di umur 30 tahun ya baru Bapak masuk umur 12 tahun udah mulai mengajar di gereja eh saya tanya di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus sesuai di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab umur 12 tahun udah mulai dia mengajar di dalam gereja jadi jadi di umur 12 tahun baru Yesus jadi Tuhan betul baru itu pun belum belum percaya semua orang ya jangan nanti dibilang dianggap dia udah Tuhan disitu enggak enggak belum percaya selain ibu mendamaria yang tahu dia itu Tuhan jangan nanti semua itu coba diputuskan dulu ini di umur berapa kira-kira Yesus ini menjadi Tuhan di umur berapa umur 12 sudah mulai mengajar dia di gereja jadi 12 jadi di umur 12 tahun jadi 12 tahun sudah menjadi Tuhan gitu ya kalau menurut saya dia menurut kamu lah ya menurut saya kan disitu dia umur 12 tahun udah mulai dia mengajar di baik Allah umur 12 tahun udah mulai dia masuk ke dalam baik Allah 12 tahun baik tapi orang-orang dulu enggak orang-orang dulu enggak enggak tahu apakah bunda maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan oh tahu benar tahu benar jadi bunda maria kalau menyembah menyembah siapa iya secara kemanusiaan hai anakku wih dia sembah anaknya ya hai anakku hai Tuhan bu gitu ya dan tidak pernah pun dia iya 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 dia tidak pernah mencari anaknya bahkan orang luar yang membilang hai Yesus ayah dan ibumu akan mencari-cari engkau di luar apa kata Yesus kepada mereka ya siapa yang akan mendengar saya di umur 12 tahun itu itulah bapakku dan ibuku ya artinya bunda maria kalau mau dia tahu sekali anaknya Tuhan jadi dia menyembah anaknya hai anakku yang Tuhan ku aku menyembah kau itu salah salah ngomong tadi aku itu tidak pernah dia mengeluh seperti begitu tidak pernah ya tidak pernah begitu perkataannya karena sama sama ini gimana ini bro bunda maria itu menyembah siapa ya menyembah Tuhan lah Tuhan yang mana Tuhan yang di atas di dalam hatinya terpujilah Allah Tuhan yang maha kuasa bukan Yesus berarti Yesus bukan Tuhan dong tidak disebut nama Yesus disitu berarti Yesus bukan Tuhan memang Yesus bukan Tuhan memang dari tadi lu bilang Yesus Tuhan kenapa sekarang lu mengaku Yesus bukan Tuhan siapa yang bilang Yesus Tuhan coba dulu aku tanya dulu anda oh jadi Yesus bukan Tuhan tapi kalau dibilang Tuhan Yesus baru dibilang Tuhan ada Tuhan di dalam hidupnya di dalam rohnya oh ada ada Tuhan di dalam perutnya Yesus ada Tuhan di dalam hidup Yesus itu roh Tuhan itu berkeliar berdiam diri di dalam Tuhan Yesus itu yang mengajarkan manusia tapi yang di sembah yang Tuhannya Bunda Maria yang mana ya Tuhan lah yang di dalam diri anaknya atau di luar diri anaknya saya gak tahu saya gak karena gak pernah jumpa sama Maria ya oke baik apakah Bunda Maria pernah mengatakan anak saya adalah Tuhan tidak pernah tidak pernah jadi Bunda Maria tidak menuhankan anaknya tidak pernah menuhankan anaknya tapi dia menuhankan yang di atas sana oke berarti Yesus artinya Yesus bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi artinya Yesus bukan Tuhan Yesus bukan Tuhan oke selesai Yesus bukan Tuhan yang Tuhan adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhannya Yesus yang Tuhan Tuhan Yesus bukan Tuhannya Yesus Tuhan Yesus itulah jadi Tuhan oh berarti Yesus adalah Tuhan talimat perkataan harus disimak ya bukan Tuhannya Yesus ya kan pertanyaan perkataan Anda tadi Tuhannya Yesus kan beda kan kalau dibilang Tuhan Yesus itu berarti udah sah Tuhan Yesus oke baik Yesus itu berdoa berdoa kepada siapa kepada kemuliaannya berdoa kepada dirinya sendiri kepada kemuliaannya jangan di apa jangan di dipulak balik kepada kemuliaannya saya ulang ya Yesus itu berdoa ya berdoa kepada siapa kepada kemuliaannya siapa itu kemuliaannya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi siapa yang menciptakan langit dan bumi Tuhan Yesus Yesus yang menciptakan langit dan bumi Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi terus siapa yang menciptakan Tuhan Yesus Yesus itu siapa manusia jadi manusia yang menciptakan langit dan bumi manusia tidak pernah menciptakan langit dan bumi Yesus itu manusia atau bukan manusia jadi yang menciptakan langit dan bumi siapa Tuhan Yesus berarti Yesus menciptakan langit dan bumi kalau itu Tuhan tidak bisa pusing makanya gimana ini berarti pusing lebih 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 orang Kristen itu membingungkan Anda kalau memang gigi itu percayaan enggak 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 terhibur kita enggak 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 terhibur bah terhibur oh silakan silakan mau ingin terhibur aku bukan pelawak tapi aku serius bukata terhibur kita siapa bilang pusing enggak makanya kalimat aku sekolah dulu enggak pernah aku di luar kelas bro berangkat dari rumah langsung ke kelas ya duduk di bangku kelas ke depan pula lagi aku dulu pada saat silakan silakan di mana bro admin dimana tanya sama bang Juma mana bang Juma ini ini dari tadi merahin enggak masuk ternyata kau begini ilmu mudok waduh lanjut ya lanjut lanjut siap-siap yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan Yesus bukan Tuhan bukanlah mana mau mati Tuhan ah kadang aja pun ngarang ngarang mati Tuhan di kalimat berarti Yesus di salib bukan dia Tuhan ya iya benar jadi Yesus bukan Tuhan dong iya daging manusia itu daging manusia di surga itu ada berapa Tuhan satu siapa Tuhan Yesus kalau bapaknya Yesus bapaknya Yesus bagaimana apa bapaknya Yesus bukan Tuhan bapak Allah Bapak Allah Tuhan Yesus ada berapa Tuhan itu namanya di dunia pada saat dia mengajar itu disebut gelar Tuhan Yesus iya disuruh itu kan ada bapak ada Yesus ada roh kudus ada berapa Tuhan tidak usah dulu roh kudus itu roh kudus itu roh yang hidup yaudah dua aja lama-lamanya tidak dua dia dua aja iya di surga itu ada bapak ada Yesus ada berapa Tuhan satu yang mana yang Tuhan bapak kah atau Yesus kah kedua-duanya berarti dua Tuhan satu saya ulang ya iya ada bapak ada Yesus di surga mana yang Tuhan yang mana yang Tuhan Tuhan Yesus loh bapak bukan Tuhan itu tanya Yesus ah tanya Yesus siapa bapak menurut Yesus bapak itu adalah Tuhan Allah Allah bapak itu Tuhan Yesus itu beda bro ku jelaskan dengan baik ya coba coba oke terima kasih sudah bisa didengar dan gak diberi waktu saya itu Tuhan Yesus itu hanya sebagai gelar bagi umat Kristen ya Allah bapak itu itulah Allah yang penciptan langit dan bumi seluruhnya nah karena ada batasnya karena dia ada batasnya tidak bisa melalui tidak bisa sampai kepada bapaknya itu yang disebut dia itu kalau tidak melalui dia nah makanya kalau kita bertanya tanya lah Yesus siapa bapak itu tapi kalau menurut Yesus bapak itu menurut Yesus bapak itu adalah satu-satunya yang harus dituhankan dan disembah menurut Yesus ya benar berarti tua yang kau sembah yang mana Tuhan Yesus enggak dua-duanya berarti tua-mu dua berarti sembahanmu dua enggak tadi bilang dua-duanya hanya perkataan itu bro ya abah bapak ya saya berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus atau saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu yang mengabulkan doamu siapa Tuhan Yesus bukan bapak bapak itu tanya Yesus siapa bapaknya menurut Yesus bapak adalah Tuhan ala bapak itu iya Tuhan itu yang disembah ala bapak jadi Tuhanmu berapa nih dua atau satu nih iya Tuhan kugelarnya guru sebagai nabi di atas nabi dan di atas cukup cukup menghibur cukup cukup menghibur oke oke coba anda buka bang di mati 11.25 menurut Yesus yang Tuhan itu siapa pakai mata nggak mungkin dia nggak tahu Bible dia orang yang ngatakan manusia sesuai dengan pertanyaan anda dulu yang ku jawab iya menurut Yesus aja bang yang Tuhan itu siapa di mati 11.25 coba dibuka dulu satu bang siapa Tuhan menurut Yesus bang nggak punya Bible dia bang menerik gimana cerita ya lanjut 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 aduh kalah gue ini nyempuh ada 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 ya oh bisa bisa silahkan oh ada ya siapa 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 Tuhan siapa Tuhan menurut Yesus Matthew 11 nomor 25 siapa yang bisa membuka bukan percuma kan masih bertanya sama aku oh coba ulang sekali lagi selamat Tuhan menurut Yesus kita kita tanya Yesus kita tanya Yesus siapa Tuhan menurut Yesus di mati 11.25 jawabannya disitu jawabnya kepada murid-muridnya akulah guru dan Tuhan mu di mati 11.25 kita tanya Yesus bang kita tanya Yesus dia baca 13.13 malah itu baca lah ya udah ya jangan ketawa aku ikut ketawa nanti ketawa disana ikut aku ketawa disini itu soalnya oke bacalah Yohanes 3 ayat 14 aja udah ya itu tadi Musa itu Yohanes 3.14 Musa 13.13 maksudnya ini anak ini 3.14 Yohanes 3.13 Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 14 udah dibaca tadi itu beda itu berarti dari mana kalian ambil itu jadi sekarang ini jauh saya pakai data oke Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi bukanlah anak Maria hilang dong kalau di dunia memang hilang hilang ya iya makanya gak pernah menyembah Maria kami jadi anak Maria anak Maria yang namanya Yesus ini dimana sekarang ya tanya sama Maria kalau jumpa sama Maria nanti berarti hilang anak Maria ya manalah tahu kita tanya sama Maria bukannya Yesus itu anaknya Maria iya dulu itu sekarang udah gak tahu dimana anaknya itu sekarang bahkan pernah dikubur iya mungkin tanyalah sama Maria kalau memang udah dikubur anaknya itu dimana tapi setahu saya itu Tuhan Yesus itu mati dikajuk salib dan bangkit ketiga hari dia naik ke surga itu Tuhan Yesus oh berarti anaknya Maria naik ke surga kalau memang percaya itu yaudah syukur puji syukur dalam nama Tuhan Yesus